Tabrakan kuat antara keduanya menyebabkan lampu merah tiba-tiba tampak sangat menyilaukan di malam yang gelap. Setelah tabrakan, lampu merah itu lebarnya lebih dari 60 meter, membentuk bola cahaya besar di malam yang gelap. Bola cahaya yang menyilaukan ini langsung menyinari sekitar 3000 meter seolah-olah siang hari. Cahaya menyilaukan membuat tidak ada yang berani melihat ke arah ini. Tidak hanya itu, ledakan besar terdengar jelas di seluruh Star Fiery City. Dimanapun cahaya menyelimuti, tanah itu hancur total. Di luar cahaya, tanah retak terbuka seperti gempa bumi. Ledakan besar membangunkan semua orang yang tertidur di Star Fiery City, dan mereka bahkan menggigil hebat. Suara ledakan berlangsung lama di udara sebelum akhirnya berhenti. Setelah suara dan ledakan berhenti, petir tiba-tiba meledak di langit. Sambaran petir turun dari langit, dan setelah itu, hujan deras melanda seluruh Star Fiery City. Di bawah hujan deras, tempat pertempuran baru saja terjadi secara mengejutkan berubah menjadi lubang yang sangat besar. Lubang yang dalam ini berbentuk bulat, dengan diameter lebih dari 60 meter dan kedalaman 30 meter. Adegan seperti itu tiba-tiba muncul di Star Fiery City. Bahkan jika seseorang melihatnya, itu akan membuat hatinya gemetar ketakutan. Pada saat ini, di kedua ujung lubang yang dalam, dua sosok tergeletak di lumpur. Mereka membiarkan hujan deras mengguyur tubuh mereka, tetapi mereka tidak bergerak sama sekali. Kedua orang ini tidak lain adalah Master Surgawi Level 4 dan Luan. Luan benar-benar kehilangan kesadaran dan terbaring di tanah. Darah mengalir keluar dari setiap bagian tubuhnya, dan tubuhnya dipenuhi luka. Wajahnya sangat tenang, membuatnya sulit untuk mengetahui apakah dia hidup atau mati. Di sisi lain, Master Surgawi Level 4 tidak jauh lebih baik. Lengan kanan Master Surgawi Level 4 telah benar-benar menghilang. Dalam tabrakan hebat barusan, lengan kanannya langsung dihancurkan oleh kekuatan mengerikan itu. Orang harus tahu bahwa ini berada di bawah premis bahwa dia mati-matian meningkatkan pertahanannya setelah merasakan bahaya. Tinjunya memang mengenai bola cahaya dan berhasil memicunya. Kekuatan ledakan bola cahaya menyebabkan jantungnya berdebar. Apakah itu kekuatan yang terkandung di dalamnya atau suhu yang menakutkan, itu benar-benar tak tertahankan baginya. Dia tahu bahwa dia cukup beruntung hanya kehilangan lengan untuk menghindari serangan itu. Jika dia sedikit ceroboh, dia mungkin sudah mati dalam bola cahaya itu. Namun, meski begitu, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Lengannya yang patah masih mengeluarkan banyak darah, dan ada banyak luka bakar di sekujur tubuhnya. Darah terus mengalir di tengah hujan deras. Sekarang, sebagai elemen kayu, dia bahkan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dia hanya bisa menunggu seseorang untuk menyelamatkannya. Untungnya, dia masih sadar dan terus berteriak di tengah hujan deras. Ria! Ria! Membantu! Seseorang selamatkan aku! Petik 2 Petik 2 Gemuruh! Guntur menggelegar lagi, dan malam yang gelap itu langsung diterangi oleh kilat. Mungkin teriakannya menjadi kenyataan, karena sesosok tiba-tiba muncul di atas lubang di atas kepalanya. Master surgawi tingkat 4 tertegun. Hujan deras mengguyur wajahnya, dan kemudian dia sangat gembira. Saat ini, hanya para pemberontak yang berani keluar. Dia berteriak, Saya di sini, datang dan selamatkan saya. Mendengar hal tersebut, sosok tersebut langsung melompat turun dari lubang yang dalam. Sosok itu dengan cepat bergegas menuju level 4 Heavenly Master di sepanjang tepi lubang. Segera, dia berdiri di depan level 4 Heavenly Master. Ketika sosok ini berdiri di depan pria parubaya di tengah hujan lebat, pria parubaya itu tercengang dan menatap orang di depannya dengan heran. Ini adalah seorang wanita. Selain itu, ini adalah wanita dengan penampilan luar biasa dan temperamen luar biasa. Dari cara wanita ini berpakaian, dia sama sekali tidak terlihat seperti seorang pemberontak. Namun, saat ini, dia tidak peduli dengan latar belakang wanita ini. Di tengah hidup dan mati, dia berteriak, kirim aku ke mansion tuan kota, dan aku akan memberimu seribu emas. Tidak, aku akan memberimu sepuluh ribu emas. Gemuruh. Sambaran guntur kembali terdengar, membuat wajah wanita yang sudah serius itu terlihat semakin tegas. Dia memandang pria parubaya itu dan bertanya dengan dingin, kamu adalah guru surgawi tingkat 4 di pemberontak. Pria parubaya itu tertegun. Meski dia khawatir, situasinya saat ini terlalu berbahaya. Dia tidak peduli dan hanya bisa memilih untuk mempercayai wanita ini. Dia berkata dengan lantang, Benar, ini aku. Mendengar ini, wanita itu mengerutkan kening. Dia melihat lengan kanan yang hilang dan pria parubaya yang tergeletak di tanah seperti tumpukan daging busuk. Matanya tidak menunjukkan simpati, tetapi menjadi semakin dingin. Namun, tindakannya berubah lebih cepat dari matanya. Cahaya kemasan melintas di telapak tangannya, dan paku panjang tiba-tiba muncul. Ketika pria parubaya itu melihat ini, dia terkejut dan segera ingin mundur. Namun, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Bagaimana dia bisa melarikan diri? Tidak, jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Mata pria itu membelalak, seolah-olah bola matanya akan rontok. Bahkan dalam mimpi terliarnya, dia tidak pernah membayangkan bahwa akan ada hari di mana dia harus memohon belas kasihan. Sama seperti orang-orang yang telah dia bunuh di masa lalu. Namun, wanita itu tidak berubah. Sebaliknya, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Di tengah hujan lebat, dia tidak ragu untuk menaikkan paku tinggi-tinggi dan kemudian dengan keras menusuknya. Bang! Darah berceceran. Paku itu menembus dahi pria parubaya itu dan menembus batu di belakang kepalanya. Dalam sekejap, pria parubaya itu kehilangan kesadaran, tapi dia masih mempertahankan tatapan menatap wanita itu sebelum dia meninggal. Master surgawi tingkat 4, mati. Wanita ini tidak lain adalah Liu Yi. Setelah membunuh master surgawi tingkat 4, Liu Yi terengah-engah di tengah hujan lebat. Setelah dua nafas, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan dengan cepat mulai mencari lubang yang dalam. Dia tidak mendengarkan kata-kata Luan dan tinggal di ruang bawah tanah rahasia. Apalagi saat dia mendengar suara gemuruh dari tanah di tengah malam. Pada saat itu, itu adalah suara dari tingkat 4 Heavenly Master yang menyerang kabut, yang mengejutkannya. Dia takut sesuatu akan terjadi pada Luan. Meskipun dia tahu bahwa kekuatannya lemah, dia tetap ingin melakukan bagiannya. Lubang yang dalam terlalu besar dan malam terlalu gelap. Dia hanya bisa mencari di tengah hujan lebat dan lumpur sedikit demi sedikit. Kadang-kadang, akan ada kilatan petir, dan dia dapat melihat sekeliling dengan cepat. Dia tidak bodoh dan langsung pergi ke tempat di seberang pria paru baya itu. Akhirnya, setelah mencari beberapa saat, dia menemukan sosok. Tubuh bagian atas sosok itu sudah tertutup lumpur yang mengalir dari atas ke bawah, hanya menyisakan kaki di luar. Jika seseorang tidak melihat dengan hati-hati, mereka pasti tidak akan menemukannya. Tubuh Liu Yi bergetar, dan dia dengan cepat bergegas. Dia dengan cepat membuang lumpur itu dan menarik orang itu keluar dari lumpur. Benar saja, sosok ini adalah Luan. Saat ini, tubuh Luan sama sekali tidak terluka, dan wajahnya tidak berbeda dari biasanya. Namun, dia tidak bisa melihat tanda-tanda kehidupan. Mati. Hati Liu Yi sakit, dan dia dengan cepat mengulurkan tangannya untuk menyentuh leher Luan. Setelah lima napas penuh, tepat ketika dia akan menyerah, dia tiba-tiba menemukan bahwa ada jejak denyut nadi yang sulit dideteksi, dan jantungnya langsung menjadi liar karena gembira. Masih ada harapan. Dia menggendong Luan dan segera berlari keluar. Kali ini, dia tidak kembali ke ruang bawah tanah rahasia, tetapi langsung pergi ke Starfire Academy. Tidak ada alasan lain, karena dokter terbaik di seluruh Starfire City ada di sana. Meskipun sangat mungkin dia akan bertemu dengan bahaya di jalan, pada saat ini, dia tidak peduli. Sepanjang jalan, Liu Yi menggendong Luan dan berlari dengan liar di jalan, dan dengan sangat cepat, mereka melewati beberapa jalan. Akademi Starfire hanya berjarak empat jalan, dan dia akan dapat mencapainya dalam waktu singkat. Namun, pada saat ini, orang di pelukannya tiba-tiba bergerak. Seluruh tubuhnya gemetar, dan dia dengan cepat menundukkan kepalanya untuk melihat Luan di pelukannya, hanya untuk menemukan bahwa Luan telah membuka matanya, dan menatapnya dengan lemah. Kau sudah bangun. Liu Yi melihat itu dan sangat gembira. Dia bertanya dengan keras, bagaimana perasaanmu? Hujan deras dari langit terus menerpa wajah Luan, membuat Luan sulit membuka matanya. Dia hanya bisa menyipitkan matanya dan bertanya, kemana kita akan pergi? Ke Starfire Academy, cari Sun Sao Sheng untuk mengobati lukamu. Liu Yi dengan cepat berkata, Sun Sao Sheng. Nama ini benar-benar sudah lama tidak muncul. Alis Luan berkerut, dan dia mulai meronta di pelukan Liu Yi, dan berkata dengan lembut, Turunkan Aku. Liu Yi tercengang ketika mendengar itu, dan dengan cepat berkata, Tapi lukamu. Turunkan Aku. Luan berkata lagi, dan suaranya yang lemah bahkan lebih keras. Liu Yi tercengang, dan hanya bisa menuruti perintah Luan. Setelah menemukan tempat gelap untuk berhenti, dia menurunkan Luan. Setelah menurunkan Luan, Luan bersandar ke dinding dan berdiri dengan susah payah. Berdiri saja membuatnya terengah-engah, yang membuat Liu Yi sangat khawatir. Namun, hanya dalam waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh, kulit Luan jauh lebih baik, dan dia bisa bergerak lebih bebas, sampai-sampai dia bahkan tidak perlu terengah-engah. Luan secara alami paling memahami kondisi Luan. Setelah dia bisa bergerak dengan bebas, Luan menoleh ke Liu Yi dan bertanya, Bagaimana dengan Guru Surgawi tingkat 4? Liu Yi tercengang ketika mendengar itu, dan kemudian berkata dengan suara rendah, Aku membunuhnya. Itu bagus. Luan sedikit mengangguk, dan berkata dengan suara rendah, Ayo kembali. 452. Pada akhirnya, Liu Yi dan Luan kembali. Liu Yi awalnya tidak setuju, meskipun Luan mengatakan bahwa Chu Ling masih di sana. Dia ingin mengirim Luan ke tempat yang aman terlebih dahulu, lalu pergi dan selamatkan Chu Ling sendiri. Namun, Liu Yi tidak bisa menang melawan Luan. Dia menemukan bahwa dia tidak bisa lagi melanggar perintah Luan. Keduanya memanfaatkan hujan lebat dan kembali ke lubang yang dalam. Dalam perjalanan pulang, selain paru pertama perjalanan, ketika Liu Yi menggendong Luan, Luan adalah satu-satunya yang bergegas kembali. Luka-lukanya pulih dengan cepat, yang merupakan alasan yang sama mengapa dia tidak mati karena serangan itu. Jika itu adalah dirinya yang biasa, ledakan semacam itu akan membunuhnya. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah hingga tidak bisa diselamatkan. Dia tahu lebih baik dari siapapun betapa menakutkannya Scorching Sun 9 Suns. Dia tahu ini dengan sangat baik, jadi sebelum dia keluar dari kabut, dia memakan pil abadi. Itu benar, itu adalah salah satu dari tiga pil abadi yang diberikan Jun sebelum dia meninggalkan Sengoku. Meskipun dia belum pernah makan pil abadi ini sebelumnya, dan tidak tahu apakah pil abadi ini benar-benar memiliki efek menghidupkan kembali orang mati, dia hanya bisa berjudi. Apalagi, Sengoku adalah tempat magis. Luan masih mau berjudi seumur hidup. Benar saja, pil abadi tidak mengecewakannya. Sebenarnya, saat pertama kali jatuh ke lumpur, seluruh tubuhnya sudah compang kemping, dengan luka dan daging busuk di mana-mana. Ketika Liu Yi menemukannya, pil abadi yang kuat telah menyembuhkan semua luka luarnya, dan bahkan sebagian besar luka dalamnya sembuh. Ketika Liu Yi membawa Luan kembali ke Starfire Academy, perawatannya hampir selesai, itulah sebabnya Luan terbangun. Meskipun Luan tidak terlihat berbeda, dia dikejutkan oleh kekuatan pil abadi. Dia tidak berpikir bahwa dia hanya terluka ringan, tetapi pil abadi ini benar-benar telah mencapai tingkat yang menantang surga. Bahkan laut kesadarannya diperbaiki dengan cepat dan roda takdirnya dibuat ulang dengan cepat. Sambil mendesah pada kekuatan pil abadi, Luan juga kesal. Dia tidak menyangka pil abadi pertama akan digunakan begitu cepat. Ketika mereka berdua kembali ke lokasi ledakan, kekuatan Luan sudah pulih sekitar 70 hingga 80 persen. Dia melihat sekeliling. Meskipun bangunan dan tanah di sekitarnya telah runtuh, dia dengan cepat menemukan tempat persembunyian Chuling. Untungnya, dia sudah berpikir untuk menggunakan Scorching Sun Nain Suns untuk melawan musuh, jadi dia menyembunyikan Chuling jauh-jauh. Kalau tidak, ledakan itu akan menelannya seluruhnya. Ketika mereka berdua menemukan Chuling bersembunyi di sudut rumah yang hancur, dia gemetar dan tidak berani bergerak. Melihat Chuling baik-baik saja, Luan menghela nafas lega. Untungnya, Chuling adalah makhluk surgawi. Kalau tidak, keruntuhan rumah akan menjadi krisis besar baginya. Setelah menyelamatkan surga Chuling, dia sekali lagi, pengembalian surgawi. Sekarang setelah dia memulihkan sebagian besar kekuatannya, dia tidak akan takut bahkan jika Master Surgawi level 3 dari pasukan pemberontak datang. Sayangnya, sejak ledakan hingga sekarang, tidak ada satupun pemberontak yang datang. Di bawah bimbingan Liu Yi, Luan dengan cepat tiba di depan mayat Ria Paruh Baya itu. Melihat mayat lawannya, mata Luan dingin dan tanpa emosi. Setelah beberapa saat, dia membungkuk dan mengambil mayat itu dari tanah. Apa yang sedang kamu lakukan? Liu Yi terkejut dan bertanya. Meraih mayat itu, Luan menoleh ke Liu Yi, menarik nafas dalam-dalam, dan berkata dengan suara yang dalam, sudah waktunya pertempuran ini berakhir. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Pagi selanjutnya. Ketika Luan, Liu Yi, dan Chuling muncul di Starfire Academy pada saat yang sama dan melemparkan mayat Ria Paruh Baya itu ke tanah, semua orang terkejut. Dekan memandangi mayat di tanah dan tidak bisa menahan cemberut. Dia bertanya pada Luan, siapa ini? Master surgawi level 4 dari pasukan pemberontak. Luan tidak bertele-tele dan langsung berkata. Saat dia mengatakan itu, semua orang yang hadir pertama kali tercengang, lalu mereka benar-benar terkejut. Dekan menatap Luan dengan kaget, lalu menatap mayat itu, lalu menatap Luan. Dia segera bergegas ke depan Luan dan berkata dengan lantang, apakah ini benar? Iya, Luan menganggup dan berkata, benar sekali. Melihat tatapan percaya diri Luan, hati Dekan dipenuhi dengan keterkejutan. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Luan melakukannya, dia tidak bisa menahan ekstasi di dalam hatinya. Bagus, bagus, bagus. Dekan terus berteriak, suaranya tinggi tak terkendali saat dia berkata dengan keras, dengan kematian level 4 Heavenly Master, kita dapat sepenuhnya melakukan serangan balik. Di samping, wakil Dekan memandangi mayat di tanah dan dengan cepat datang ke depan Luan dan bertanya, orang ini dibunuh olehmu. Presiden Liu dan saya membunuhnya bersama. Mendengar ini, Luan berkata, membunuhnya tidaklah mudah. Kami juga merencanakannya untuk waktu yang lama dan menggunakan kekuatan yang tak ternilai harganya. Mendengar kata-kata tidak jelas Luan, semua orang terkejut. Luan telah berkembang pesat, tidak ada yang akan percaya bahwa dia tidak memiliki rahasia. Kata-kata Luan membuat mereka lebih percaya. Bagus kalau dia sudah mati. Bagus dia sudah mati. Dekan dengan cepat berkata, Luan, sekarang kamu adalah tuan kota, menurutmu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Saat dia mengatakan itu, semua orang memandang Luan. Itu benar, jika ada orang yang tidak mau menerima Luan sebagai penjabat tuan kota, sekarang guru surgawi level 4 ada di depan mereka, siapa yang berani mengatakan tidak? Melihat semua orang memandangnya, Luan tidak punya niat untuk lalai. Dia menarik napas ringan dan berkata, dengan kematian master surgawi tingkat 4, pasukan pemberontak pasti berada dalam kekacauan sekarang. Saya khawatir mereka tidak akan punya waktu untuk peduli di luar. Kumpulkan semua pedagang dan keluarga di sini. Tujuan kami bukan untuk membunuh, tetapi untuk memaksa pasukan pemberontak keluar dari Meteor Trail City tanpa melukai satu orang pun. Tengah hari, seperempat lewat tengah hari. Di bawah pimpinan Luan, semua master surgawi di Meteor Trail City berkumpul bersama, termasuk tentara dan penjaga sebelumnya. Mereka berjalan melalui jalan utama di depan kediaman Tuan Kota dan menuju ke kediaman Tuan Kota. Grup ini memiliki momentum yang sangat besar. Hanya master surgawi saja yang berjumlah lebih dari 100 sedangkan prajurit berjumlah lebih dari 10 ribu. Dengan begitu banyak orang menuju mansion Tuan Kota, itu menarik banyak orang biasa yang bersembunyi di rumah mereka untuk menjulurkan kepala. Setelah itu, rakyat jelata terkejut menemukan bahwa di depan kelompok besar ini, ada tiang setinggi beberapa zang di tengah gerbong. Di atas tiang, ada mayat yang tergantung. Mayat siapa itu? Rakyat jelata semua memandangi mayat itu dengan takjub. Setelah itu, mereka terkejut menemukan bahwa kelompok yang menuju ke mansion Tuan Kota, apakah itu master surgawi atau tentara, tidak memiliki sedikitpun rasa takut di wajah mereka. Sebaliknya, mereka semua agresif, seolah-olah mereka yakin akan menang. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah bala bantuan dari pavilion tengah malam telah tiba? Di tengah jalan, banyak pemberontak mabuk yang keluar dari rumah rakyat jelata. Tanpa kecuali, semua pemberontak ini dibunuh oleh kelompok besar ini. Terutama ketika ada guru surgawi yang mencoba melaporkan berita tersebut, mereka juga ditemukan oleh sekelompok besar guru surgawi dan semuanya dibunuh satu per satu. Namun, berita ini dengan cepat menyebar ke mansion penguasa kota. Lagi pula, bos mereka belum kembali. Ditambah dengan pertempuran yang mengerikan tadi malam, mereka tidak berani pergi. Sekarang bos mereka tergantung di tiang musuh, bagaimana mereka bisa memiliki keberanian untuk tetap tinggal. Untuk dapat membunuh bos mereka berarti ada level 4 Heavenly Master di tim musuh. Dengan demikian, dalam sekejap, penguasa surgawi dari kediaman tuan kota berpencar seperti burung dan binatang buas, melarikan diri ke segala arah secepat mungkin. Bahkan ketika tim Luan tiba di kediaman tuan kota, tidak ada seorang pun di kediaman tuan kota. Sekelompok besar orang melaju langsung ke City Lords Mansion dan menemukan semua sisa pasukan pemberontak dan membunuh mereka satu per satu. Meskipun sebagian besar tentara pemberontak telah melarikan diri, mansion tuan kota masih dipenuhi mayat. Sebagian besar mayat ini adalah penjaga mansion tuan kota. Di bawah perintah Luan, gerbang kota utama tidak dipertahankan sehingga pasukan pemberontak dapat melarikan diri tanpa halangan. Pada saat ini, tidak perlu ada korban lagi. Segera, berita datang dari gerbang kota utama bahwa tentara pemberontak telah mundur sepenuhnya. Setelah mendengar berita ini, semua orang di aula utama kediaman tuan kota bersorak keras. Dari saat pasukan pemberontak muncul hingga sekarang, mereka akhirnya bisa merayakannya. Ini adalah kemenangan yang diraih dengan susah payah, dan itu juga merupakan kemenangan yang sudah lama dinantikan semua orang. Semua orang melompat dan saling berpelukan. Banyak orang bahkan menangis. Ketika Luan mendengar berita itu, dia menghela nafas lega di dalam hatinya. Dia melihat orang-orang yang bersorak di aula utama dan melihat culing yang sedih di sudut. Melihat culing, dia tidak bisa menahan perasaan sakit hati. Setelah beberapa saat, semua orang berhenti. Segera, semua orang berdiri di depan Luan. Orang-orang dari berbagai kamar dagang, keluarga, dan akademi berdiri di depan Luan dengan tertib, menunggu perintah Luan. Semua orang memandang Luan dengan tekad di mata mereka. Pada saat ini, Luan adalah keyakinan mereka. Termasuk Liu Yi. Luan memandang kerumunan dan berkata, mulai sekarang, selidiki dengan seksama sisa-sisa pasukan pemberontak kota Jejak Meteor. Menginterogasi semua orang dengan identitas yang tidak diketahui untuk mencegah mereka terus menyakiti orang-orang. Iya, semua orang berteriak serempak. 453. Tiga hari kemudian. Dalam tiga hari ini, di bawah perintah Luan, semua orang di Meteor Trail City diselidiki secara ketat. Seperti yang diharapkan, banyak pemberontak ditemukan di antara rakyat jelata. Pemberontak ini tidak dapat melarikan diri, dan tanpa kecuali, mereka semua dieksekusi. Setelah sisa-sisa dibersihkan, langkah selanjutnya adalah membangun kembali Meteor Trail City. Apakah itu pertempuran terus-menerus, termasuk pertempuran antara Luan dan level 4 Heavenly Master, atau pembunuhan, perampokan, dan pembakaran para pemberontak, semuanya telah menyebabkan kerusakan serius pada Meteor Trail City. Bagaimana membangun kembali itu adalah masalah besar. Dalam aspek ini, Luan tidak memiliki banyak pendapat. Dia juga tahu bahwa dia tidak memiliki banyak kemampuan dalam aspek ini, jadi dia meminta Liu Yi untuk membantunya membuat rencana. Di bawah perintah Liu Yi, rekonstruksi Meteor Trail City menjadi teratur. Apa yang harus dilakukan, apa yang harus dilakukan terlebih dahulu, semuanya telah direncanakan dengan jelas dan rasional. Apalagi setelah mengalami serangan tentara pemberontak, semua orang terlahir kembali. Ketika mereka membangun kembali rumah mereka, mereka lebih termotivasi dari sebelumnya. Semua orang menghargai kemenangan yang diraih dengan susah payah ini. Mereka tidak bisa melupakan keputus asaan yang mereka rasakan ketika tentara pemberontak menyerang. Apa yang perlu disebutkan adalah bahwa masalah Luan dan Liu Yi bekerjasama untuk membunuh Master Surgawi level 4 tidak disembunyikan. Luan juga tahu bahwa itu tidak bisa disembunyikan. Sekarang, seluruh kota mengetahuinya. Lebih penting lagi, Luan dan Liu Yi sama-sama dari kamar dagang Al-Kait. Ini bukan rahasia, menyebabkan reputasi kamar dagang Al-Kait melambung lebih tinggi. Sekarang, posisi kamar dagang Al-Kait di Meteor Trail City tidak tergoyahkan. Setelah sibuk selama beberapa hari, Luan juga merasa sedikit lelah. Dia bahkan merasa bahwa dibandingkan dengan kultivasi, memberikan ide kepada orang lain bahkan lebih melelahkan. Setiap hal harus dipertimbangkan secara komprehensif dan tidak bisa ditinggalkan. Melihat kemampuan Liu Yi, dia merasa wanita ini bahkan lebih lelah darinya. Setelah mengalami pemberontakan, Meteor Trail Academy resmi kembali normal. Untungnya, Meteor Trail Academy tidak diserbu oleh tentara pemberontak. Mungkin mereka merasa tidak ada yang berharga di Akademi, atau mungkin mereka tidak ingin menyinggung pavilion tengah malam. Starfire Academy senang lagi, tapi kepala sekolah masih sibuk membantu Luan di rumah tuan kota. Selama beberapa hari terakhir, Dekan tidak beristirahat sama sekali. Banyak orang telah menasihatinya untuk beristirahat, tetapi dia berkata bahwa dia tidak banyak membantu ketika berperang melawan tentara pemberontak, jadi dia perlu berbuat lebih banyak sekarang. Ketika semua orang mendengar ini, mereka hanya bisa membiarkannya bekerja. Saat rumah tuan kota sedang sibuk dengan aktivitas, sekelompok tamu tiba-tiba datang. Semua orang menatap kosong pada sekelompok orang yang berjalan langsung ke mansion tuan kota. Orang-orang ini tidak lain adalah rombongan dari Midnight Pavilion. Dengan Tong Seng memimpin, dia memimpin sekelompok orang di belakangnya ke mansion tuan kota. Ketika Master Surgawi tingkat 4 tiba, Tong Seng membawa semua orang melarikan diri untuk hidup mereka, melarikan diri ke tempat yang jauh dari kota Starfire. Hanya ketika mereka mengetahui bahwa pasukan pemberontak telah mundur dan memastikan bahwa Starfire City telah dibangun kembali, mereka berani untuk kembali. Dari mulut orang-orang, mereka mengetahui tentang apa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Karena itu, mereka bergegas ke mansion tuan kota tanpa henti. Ketika mereka muncul di aula utama, Luan sedang mengadakan pertemuan dengan orang-orang dari berbagai kamar dagang dan klan besar. Tentu saja, dialah yang menjadi tuan rumah pertemuan itu, tetapi yang memberikan pidato bukanlah dia, melainkan Liu Yi. Kemunculan tiba-tiba beberapa orang dari Midnight Pavilion langsung mengganggu pertemuan tersebut. Semua orang menoleh untuk melihat orang-orang dari Midnight Pavilion. Sebagian besar orang yang hadir belum pernah melihat mereka sebelumnya. Siapa mereka? Seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu. Kepala sekolah memandang orang-orang ini dan tidak bisa menahan cemberut. Dia berkata dengan dingin, mereka orang-orang dari Midnight Pavilion. Orang-orang dari Midnight Pavilion. Semua orang tercengang dan memandang Tong Seng dan yang lainnya. Kepala sekolah telah memberitahu mereka tentang kunjungan pavilion tengah malam, jadi mereka tidak memperhatikan Tong Seng dan yang lainnya dengan baik. Melihat Tong Seng, Luan berdiri setelah berpikir sejenak dan berkata, Aku ingin tahu ada urusan apa kamu di sini. Tong Seng melihat Luan sedang berbicara dengannya dan mengerutkan kening. Dia langsung berkata, Sejak kapan giliranmu yang pertama kali berbicara denganku? Saat kata-kata ini keluar, wajah semua orang di Aula Utama berubah. Sebelum Luan bisa mengatakan apa-apa, kepala sekolah berdiri dan menunjuk Tong Seng. Dia memarahi dengan marah, Luan sekarang bertindak tuan kota kita. Tong Seng, aku memperingatkanmu untuk lebih hormat saat berbicara. Melihat kepala sekolah sangat marah, Tong Seng tercengang oleh omelan itu. Di dunia luar, tidak ada yang berani berbicara dengannya seperti ini. Namun, saat dia hendak marah, dia tiba-tiba menyadari bahwa semua orang di Aula Utama memelototinya. Tatapan itu seolah-olah mereka ingin membunuhnya. Tong Seng tidak tahu tentang penderitaan orang-orang ini, juga tidak tahu bahwa mereka berterima kasih kepada Luan. Siapapun yang menggertak Luan menggertak hidup mereka. Pejabat tuan kota, Tong Seng mengerutkan kening dan menekan amarah di hatinya. Dia memandang Luan dan mencibir, tuan kota selalu ditunjuk oleh pengadilan kekaisaran. Siapa yang mengizinkannya menjadi tuan kota yang bertindak? Dan dia masih sangat muda, bagaimana dia bisa menjadi tuan kota yang bertindak? Tuan kota perlu ditunjuk, tetapi tuan kota yang bertindak dapat ditunjuk oleh tuan kota sebelumnya. Kepala sekolah segera berteriak dengan marah, kamu bertanya kepadanya bagaimana dia mampu membelinya. Jika dia tidak mampu, apakah kamu bisa? Saya ingin bertanya kepada Anda, kemana saja Anda beberapa hari terakhir ini? Mendengar teriakan marah kepala sekolah lagi, wajah Tong Seng akhirnya tidak bisa menahannya lagi. Dia mengerutkan kening dan berteriak, omong kosong, kami juga kehilangan dua tetua. Dan kamu hanya kepala sekolah akademi, beraninya kamu begitu lancang di depanku. Apakah Anda mengejar kematian? Mendengar Tong Seng berbicara seperti ini, semua orang di aula utama berdiri. Untuk sesaat, semua orang menatap Tong Seng dengan marah, dan orang-orang di pavilion tengah malam tidak mengizinkannya. Seolah-olah kedua belah pihak akan bertarung kapan saja. Kenapa kamu sangat marah? Tepat saat kemarahan akan mencapai puncaknya, suara Luan tiba-tiba terdengar lagi, duduklah. Mendengar kata-kata Luan, orang-orang di Meteor Trail City duduk, tetapi mereka masih mengertakkan gigi dan menatap orang-orang di pavilion tengah malam. Luan memandang Tong Seng dengan tenang, tanpa sedikitpun kemarahan, dan berkata dengan lembut, aku hanyalah penjabat tuan kota. Ketika pengadilan kekaisaran mengirim tuan kota, aku secara alami akan segera pergi. Selama kurun waktu ini, saya masih harus mengelola Meteor Trail City. Adapun beberapa dari Anda, saya akan menjamu Anda sebagai tamu terhormat. Namun, Meteor Trail City telah mengalami siksaan seperti itu, saya khawatir tidak akan ada yang enak untuk dimakan atau dimainkan. Mendengar kata-kata Luan, ekspresi Tong Seng sedikit melunak. Dia melambaikan tangannya dan berkata, lupakan saja, pavilion tengah malam kami datang ke sini untuk menangani tentara pemberontak. Sekarang pasukan pemberontak telah pergi, kami tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Mendengar ini, Luan berkata, jika semua orang ingin pergi, maka saya akan meminta seseorang untuk menyiapkan sejumlah uang dan biaya perjalanan. Lagi pula, perjalanan semua orang akan cukup merepotkan, dan kehilangan dua orang untuk Meteor Trail City dapat menjadi dianggap sebagai tanda penghargaan dari Meteor Trail City. Mendengar kata-kata Luan, ekspresi Tong Seng melembut dan berkata, itu lebih seperti itu. Setidaknya kamu tahu apa yang baik untukmu, nak. Kamu memiliki penglihatan yang lebih baik daripada orang tua. Dengan itu, Tong Seng mendengus dan berbalik untuk pergi. Menonton pavilion tengah malam dan yang lainnya pergi, semua orang di aula utama sangat marah. Orang-orang dari pavilion tengah malam ini jelas tidak melakukan apa-apa, namun mereka sangat sombong. Itu benar-benar tak tertahankan. Tuan Kota Lu, kamu bisa mentolerir ini. Dekan sangat marah hingga janggutnya bengkok saat dia memandang Luan dan bertanya. Luan tersenyum dan berkata dengan lembut, sebenarnya, mereka cukup sengsara. Dua orang meninggal di sini. Bagaimanapun juga, keduanya mati untuk Meteor Trail City, jadi mereka harus dihormati. Selain itu, pavilion tengah malam adalah tanah suci budidaya kerajaan tengah malam. Jika kita menyinggung mereka, kita pasti akan menjadi orang yang menderita. Mengapa kita tidak mengirim mereka dengan benar agar Meteor Trail City lebih aman di masa depan? Meteor Trail City saat ini tidak berkata, mampu disiksa. Kata Luan. Mendengar kata-kata Luan, semua orang mengerti pikiran Luan dan mengangguk. Adapun orang-orang dari Midnight Pavilion yang baru saja meninggalkan City Lord's Mansion, mereka menaiki kuda mereka dan bersiap untuk meninggalkan Meteor Trail City. Di samping, Wang Zenggang memandang Tong Seng. Setelah berpikir sejenak, dia berjalan ke depan dan bertanya, Penatua Tong, Tidakkah Anda setuju untuk membantu saya menyelesaikan pernikahan saya? Namun, saat Wang Zenggang mengatakan ini, dia ditampar oleh Tong Seng dan jatuh ke tanah. Pernikahan. Saat ini, Anda masih peduli dengan hal-hal sepele Anda. Tong Seng menggertakkan giginya. Dia memiliki perut yang penuh amarah dan khawatir dia tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Dia berteriak dengan keras, Aku tidak mengerti. Kita berdua adalah orang-orang dari Meteor Trail Academy. Kenapa mereka begitu kuat dan kamu sangat tidak berguna? Wang Zenggang benar-benar terpana oleh Tong Seng. Bahkan sudut mulutnya berdarah saat dia duduk di tanah dan menatap kosong ke arah Tong Seng. Jika bukan karena kamu, aku tidak akan berselisih dengan orang-orang itu. Tong Seng berkata dengan sengit, Lihat bagaimana aku akan berurusan denganmu setelah aku kembali ke pavilion tengah malam. Ketika Wang Zenggang mendengar ini, seluruh tubuhnya bergetar. Dia bahkan tidak berani mengeluarkan kentut dan buru-buru menaiki kudanya dan meninggalkan Meteor Trail City bersama semua orang. Tempat ini, dia tidak pernah ingin kembali. 454. Empat hari kemudian. Pengadilan Kekaisaran sangat cepat. Pada hari kelima setelah Luan mengambil alih kota Starfire, penguasa kota baru diangkat. Luan secara alami mengundurkan diri dari rumah tuan kota dan menyerahkan semua masalah kepada orang ini. Luan juga senang melakukannya. Lagi pula, dia terlalu sibuk beberapa hari terakhir ini. Setelah istirahat malam yang nyenyak, yang juga merupakan hari ke-6, kepala sekolah secara pribadi datang mencarinya dan mengobrol lama dengannya. Dan percakapan yang begitu panjang hanya untuk satu hal. Yaitu, membiarkan Luan pergi ke akademi untuk mengajar. Luan awalnya menolak, karena dia percaya bahwa dia harus fokus pada kultivasi dan tidak melakukan hal lain. Dia masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan, dan menjadi lebih kuat akan selalu menjadi prioritas nomor satu. Ada terlalu banyak hal dalam hal ini, termasuk harapan kabut hitam untuknya, serta keinginannya untuk menemukan Fuyu secepat mungkin. Namun, ketika kepala sekolah bertanya ke mana dia pergi, dia juga tidak tahu. Saat ini, dia masih belum bisa pergi ke tempat yang lebih besar untuk berkembang. Meskipun ada beberapa kerajaan besar di benua di mana para ahli sama banyaknya dengan awan, orang-orang dengan kekuatan seperti dia sebanyak bulu lembu, tidak perlu disebutkan, dia bisa mendapatkan temperamen yang baik. Namun, demi keselamatannya, dia tetap memilih untuk tidak pergi. Bahkan di negara kecil dan terpencil seperti Pavilion Zie, keselamatannya tidak bisa dijamin, apalagi di sana. Selain bujukan kepala sekolah yang tak kenal lelah, dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Karena tidak ada tempat tujuan, kenapa kamu tidak pergi ke akademi untuk mengajar? Atau pelihara talenta generasi berikutnya untuk Starfire City sehingga mereka dapat memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri. Tentu saja, yang membuat Luan setuju bukanlah ini. Hanya saja Luan ingin tinggal di asrama itu, itu saja. Bahkan jika Liu Yi akan memberinya halaman termewah di seluruh kota dan memberinya kehidupan termewah di Starfire City, dia tetap tidak mau pergi. Dia hanya ingin tinggal di asrama biasa itu. Itulah satu-satunya tempat yang membuatnya merasa seperti di rumah sendiri. Untungnya, sejak Luan pergi, tidak ada yang tinggal di asrama itu. Luan terlihat sama seperti saat dia pergi. Bahkan hal-hal tidak berubah. Luan menghabiskan setengah hari untuk merapikan rumah sebelum menjadi bersih kembali. Apalagi saat dia memasuki kamar Fuyu untuk bersih-bersih, pikirannya dipenuhi dengan ingatannya. Ketika dia pergi ke kamar mandi untuk membersihkan, dia tersipu. Dia tidak berjanji kepada dekan bahwa dia akan menjadi seorang guru, tetapi dia berjanji kepada dekan bahwa dia akan memberikan beberapa pelajaran kepada para siswa. Dia bisa pergi kapan saja, dan bahkan dia tidak tahu kapan dia akan pergi. Bahkan selama periode ini, dia telah memberitahu dekan bahwa dia hanya akan memiliki satu kelas sehari, dan itu tidak akan lebih dari satu jam. Jangka waktu yang begitu lama tidak akan mempengaruhi kultifasinya, dan juga bisa dianggap memberinya waktu untuk istirahat. Kelasnya bukanlah kelas dasar, tetapi kelas tempur yang sebenarnya. Apakah itu dekan, Han Ying atau Li Hongtang, yang pernah memimpin Luan, mereka semua merasa bahwa kekuatan terbesar Luan adalah dalam pertarungan yang sebenarnya. Pengalaman tempurnya yang sebenarnya sudah cukup untuk meningkatkan kekuatannya ke tingkat yang sama sekali baru, yang merupakan sesuatu yang tidak akan pernah terjadi pada orang lain. Pagi ini, saat kelas pertama Luan dimulai, ada ratusan siswa yang hadir. Hampir setengah dari siswa di sekolah berlari ke kelasnya. Apa yang membuat Luan tertawa getir adalah tidak hanya para siswa, tetapi bahkan para guru pun memandangnya dari depan, menunggunya untuk memulai kelas. Luan terbatuk dua kali, dan semua orang segera terdiam. Kemudian dia mulai berbicara. Dia sebenarnya tidak menyiapkan apapun, dan hanya mengatakan apapun yang terlintas di pikirannya. Dari awal pertempuran, jenis gerakan, cara menggunakannya, hingga multitasking dalam pertempuran, prediksi, dan pemulihan, del, Luan secara kasar membicarakannya. Karena ini adalah hari pertama kelas, dia tidak ingin masuk terlalu dalam. Dia ingin memberi setiap orang kerangka kerja sehingga siswa dapat memahaminya dengan baik. Namun, kelas itu sebenarnya sangat lucu. Semua orang, termasuk Dekan, sedang mendengarkan seorang pemuda di kelas. Jika ada orang lain yang melihat ini, mereka pasti akan tertawa. Hanya berbicara tentang kerangka kerja membutuhkan waktu setengah jam penuh. Luan melihat sekeliling pada kerumunan diam yang duduk di lapangan, berpikir sejenak, dan melanjutkan, tentu saja, yang baru saja saya bicarakan adalah area dan teknik yang perlu Anda perhatikan dalam pertempuran. Namun, ada satu premis penting lagi. Semua orang tercengang ketika mendengar ini, dan mereka dengan cepat menatap Luan dengan penuh harap. Itu untuk tetap tenang. Luan memandang semua orang dan berkata, meskipun kalimat ini terdengar sangat umum, ini memang poin yang paling penting. Jika Anda tidak bisa tetap tenang, maka semua teknik tidak akan bisa digunakan tepat waktu. Tidak peduli seberapa kritis situasinya, tetap tenang adalah hal yang paling penting. Hanya dengan tetap tenang Anda dapat memikirkan cara terbaik untuk menghadapinya dan melindungi diri sendiri. Pada saat ini, seorang guru perempuan muda tiba-tiba mengangkat tangannya ke tengah kerumunan. Luan memandangnya dan berkata, tolong bicara. Aku selalu mendengar orang lain mengatakan bahwa kamu harus tetap tenang dalam pertempuran. Apakah bersikap tenang sama dengan tetap tenang? Tanya guru wanita itu. Mendengar ini, Luan berpikir serius, menggelengkan kepalanya, dan berkata, menurut pemahamanku, keduanya tidak sama. Dibandingkan dengan tetap tenang, kegugupan dan kecerobohan berkurang. Dalam pertempuran, tetap tenang saja tidak cukup. Anda harus sangat gugup untuk bereaksi secepat mungkin. Tentu saja, ini hanya pemahaman pribadiku. Luan tersenyum dan berkata, itu belum tentu benar. Mendengar ini, semua orang berpikir keras. Melihat ini, Luan berkata, cukup untuk hari ini. Itu hanya kerangka kerja. Saya akan menjelaskan detail setiap bagian di kelas setiap hari di masa mendatang. Untuk sisa waktu, semua orang bebas untuk berlatih. Dengan itu, Luan berbalik untuk pergi. Namun, saat ini, Dekan menangkap Luan. Dekan berbalik dan berkata kepada Luan, Guru Lu, masih ada setengah jam lagi. Mengapa kamu pergi begitu cepat? Mengapa Anda tidak membiarkan para guru ini berdebat satu sama lain sambil memberi mereka beberapa petunjuk? Luan tercengang dan berkata dengan canggung, menurutku itu bukan ide yang bagus. Ada apa dengan itu? Semua orang berusaha untuk berkembang. Dekan tersenyum dan dengan cepat menarik Luan kembali ke para guru. Dia berkata kepada para guru, sebelum guru Luan pergi, cepat pilih dua orang untuk bertanding dan biarkan Luan memberimu petunjuk. Mendengar itu, para guru sangat gembira. Meski akan memalukan jika mereka kalah di depan begitu banyak orang, tidak ada yang mau melepaskan kesempatan untuk menerima petunjuk dari Luan. Sejenak, para guru merekomendasikan diri mereka sendiri dan Dekan tidak tahu harus memilih siapa. Pada akhirnya, dia memilih Li Hongtang dan guru laki-laki lainnya. Bagaimanapun, keduanya adalah Master Surgawi tingkat dua. Mereka akan mendapat manfaat paling banyak dari petunjuk Luan. Terlebih lagi, Li Hongtang telah membantu Luan menahan tekanan, jadi dia harus menjadi yang pertama pergi. Segera, mereka berdua mulai berdebat. Li Hongtang adalah level dua menengah sedangkan guru lainnya adalah level dua pemula. Setelah mereka berdua mulai berdebat, hal itu menyebabkan keributan besar di lapangan. Li Hongtang adalah Master Surgawi atribut bumi sementara lawannya adalah Master Surgawi atribut air. Di bawah pertahanan kuat Li Hongtang, ditambah dengan fakta bahwa bumi melawan air, lawannya ditekan oleh Li Hongtang dan tidak bisa melawan sama sekali. Melihat pemandangan ini, para guru lainnya juga mengangguk. Lagi pula, Li Hongtang telah mengajarkan pertarungan yang sebenarnya kepada siswa senior di akademi. Dia memiliki pengalaman tempur paling nyata di antara semua guru. Untuk bisa menekan lawannya seperti ini, tidak sesederhana memiliki kemampuan yang lebih tinggi. Segera, dengan pengalaman pertempuran nyata Li Hongtang yang kuat dan dinding tanah dan batu besar yang tak ada habisnya di sekelilingnya, guru lawan benar-benar terjebak dan pertempuran berakhir. Pertarungan tersebut tidak berlangsung lama dan mendapat tepuk tangan meriah dari para guru dan siswa di sekitarnya. Saat pertempuran berakhir, Li Hongtang bahkan tidak membuang banyak tenaga. Setelah itu berakhir, tiba saatnya bagi Lu An untuk memberikan komentarnya. Lu An berjalan ke depan. Ini adalah pertama kalinya dia mengomentari pertarungan orang lain, jadi dia agak malu. Dalam pidatonya, dia terus berkata, jika itu saya, saya akan, daripada mengatakan, cara yang benar adalah. Berdasarkan premis tersebut, dia menyangkal bahwa dia sepenuhnya benar. Ini karena dibandingkan dengan orang dalam kabut hitam, keterampilan bertarungnya saat ini tidak dianggap banyak. Di antara lima atribut dasar memang ada hubungan yang menahan, tapi bukan tidak mungkin untuk menang. Lu An berkata dengan serius, lagi pula, seiring bertambahnya ranah dan pengalaman tempur seseorang, hubungan yang menahan antara atribut akan menjadi semakin kecil. Bahkan mungkin hilang sama sekali. Kalimat ini menyebabkan semua orang tercengang. Selain itu, mereka menyadari bahwa Lu An tidak menambahkan kata-kata, saya pikir, yang selalu dia ucapkan. Mungkinkah Lu An sangat yakin akan hal ini? Benar, Lu An sangat yakin, karena inilah yang dikatakan orang dalam kabut hitam. Lu An tidak meragukan orang dalam kabut hitam itu. Setelah berbicara sebentar dan menjelaskan setiap detail pertempuran, Lu An menghela nafas lega. Saat dia akan membiarkan kelompok guru berikutnya bertarung, Li Hong Tang tiba-tiba berbicara. Guru Lu, bagaimana kalau kita bertarung? Li Hong Tang menatap Lu An dan berkata dengan lantang. Semua orang tercengang, lalu memandang Li Hong Tang dengan aneh. Lu An adalah seseorang yang bisa mengalahkan Master Surgawi tingkat 3, dan di depan semua orang. Bagaimana mungkin Li Hong Tang berani bertarung dengan Lu An? Ditatap oleh begitu banyak orang, wajah lama Li Hong Tang memerah, dan dia dengan cepat berkata, aku tahu aku tidak bisa mengalahkanmu, tetapi kamu bisa mengurangi kekuatanmu ke levelku. Bukankah itu cukup? Semua orang tercengang saat mendengar ini, tapi kali ini mereka mengangguk. Tidak peduli berapa banyak yang dikatakan Lu An, lebih praktis melakukannya sendiri. Di bawah bujukan semua orang, Lu An juga langsung mengangguk. Jika itu adalah permintaan orang lain, dia mungkin tidak setuju, tetapi karena Li Hong Tang berkata demikian, dia akan tetap setuju. Jadi, Lu An berdiri di depan Li Hong Tang, dan mereka berdua saling memandang dari jarak 30 kaki. Kekuatanku ada di awal level 2, kata Lu An, dan aku hanya tahu cara menggunakan atribut air. Air. Li Hong Tang tertegun. Dia ingat bahwa Lu An memiliki atribut ganda es dan api, tetapi dia tidak tahu bagaimana menggunakan air. Namun, kekuatan Lu An tinggi, dan dia tidak banyak bicara. Dia hanya mengangguk dengan penuh semangat dan berkata, Ayo. Di samping, Dekan melihat ini dan langsung berteriak, mulai. Dalam sekejap, keduanya bergerak bersamaan. Tidak seperti sebelumnya, Lu An mengambil inisiatif untuk menyerang, dan langsung menuju Li Hong Tang. Pada saat yang sama, dua pilar air menjulang dari kedua sisinya, masing-masing selebar 10 kaki. Pilar air besar membuat busur besar di udara, dan langsung menuju Li Hong Tang dari kedua sisi. Melihat ini, Li Hong Tang benar-benar terpana. Sekarang, seolah-olah tiga serangan datang padanya pada saat yang bersamaan. Tekanan yang dia pancarkan benar-benar berbeda dari guru sebelumnya. Namun, Li Hong Tang tidak bisa dianggap enteng. Dia segera mengangkat dinding batu yang kokoh di kedua sisi, dan sepenuhnya memblokir dua pilar air dan Lu An. Dia tidak berani memblokir Lu An karena dia tahu seberapa kuat Lu An dalam pertempuran yang sebenarnya. Dia harus membiarkan Lu An muncul di bidang penglihatannya, atau dia pasti akan dikalahkan oleh anak ini. Bang! Pilar air besar menabrak dinding batu, dan dalam sekejap terdengar suara keras. Pada saat yang sama, Lu An datang ke depannya dan mulai berkelahi dengannya. Saat mereka bertarung, Li Hong Tang tiba-tiba merasakan tekanan yang sangat besar. Bahkan dia, yang dikenal karena kekuatan tempurnya yang kuat di Akademi, tidak dapat menerima satu pukulan pun. Tidak hanya itu, yang terburuk adalah kedua pilar air itu tidak hilang sama sekali, dan kekuatannya tidak berkurang sama sekali. Sebaliknya, mereka menjadi semakin besar saat mereka mendatanginya. Dinding batu di kedua sisi mulai retak di bawah pilar air, dan Li Hong Tang hanya bisa mengalihkan perhatiannya untuk menggunakan kekuatan asal surga untuk memperkuatnya. Namun, begitu dia teralihkan, dia menjadi semakin bingung saat menghadapi Lu An. Sulit. Terlalu sulit. Hanya dalam tiga langkah, dahi Li Hong Tang penuh dengan keringat dingin. Pada langkah ke-6, dinding batu di kedua sisinya kehilangan kendali dan runtuh. Pada jurus ke-7, Lu An meninju dadanya. Bang. Tubuh Li Hong Tang terbang keluar. 455. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka tercengang. 7 gerakan. Hanya 7 gerakan. Mereka berdua adalah master surgawi atribut air dan memiliki kekuatan yang sama, tetapi jarak di antara mereka terlalu besar. Setelah Li Hong Tang diterbangkan oleh pukulan itu, dia tidak menderita luka serius. Lagi pula, pada saat terakhir, dia mengangkat pertahanan di dadanya. Namun, dia juga tahu bahwa Lu An jelas menghentikan pukulan terakhirnya. Meski begitu, pertahanannya yang tergesa-gesa sama sekali tidak mampu memblokirnya. Perasaan tertekan, perasaan tercekik. Terakhir kali Li Hong Tang bertarung dengan Lu An adalah tahun lalu. Saat itu, dia sudah memiliki perasaan yang sangat menindas. Namun, kekuatannya jauh lebih tinggi dari Lu An, jadi dia masih bisa menang. Sekarang, ketika kedua kekuatan mereka persis sama, dia dikalahkan dengan mudah. Li Hong Tang berjuang untuk bangkit dari tanah. Setelah menarik nafas dalam-dalam, dia kembali ke Lu An. Aku tersesat. Li Hong Tang menangkupkan tangannya dan berkata dengan tulus, Terima kasih atas bimbinganmu. Ketika semua orang melihat adegan ini, mereka sedikit terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Li Hong Tang mengucapkan kata-kata seperti itu. Lu An tersenyum dan menangkupkan tangannya juga. Guru Li, kamu terlalu sopan. Setelah itu, Lu An memberikan petunjuk kepada beberapa guru lainnya, tetapi tidak satupun dari mereka yang berani mengusulkan untuk bertarung dengan Lu An. Bahkan Li Hong Tang pun begitu sengsara, apalagi mereka. Apa yang membuat Lu An merasa sedikit canggung adalah dia juga memberi petunjuk pada Han Ying. Di dalam hatinya, Han Ying adalah gurunya. Sekarang posisinya terbalik, dia sedikit tidak nyaman. Akhirnya, setelah satu jam berlalu, Lu An juga menghela nafas lega dan buru-buru lari seperti gumpalan asap. Dia merasa bahwa mengajar orang lain adalah sesuatu yang tidak dia kuasai. Pelajaran lebih melelahkan daripada hari kultivasi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Tiga hari kemudian, Lu An menemukan bahwa setelah menjadi guru surgawi tingkat dua, kecepatan kultivasinya jauh lebih lambat daripada guru surgawi tingkat satu. Dibandingkan dengan saat dia menjadi master surgawi level satu, itu hampir 60 persen lebih lambat. Kecepatan ini membuatnya merasa tertekan, jadi dia berkultivasi lebih banyak siang dan malam. Selama tiga hari ini, dia juga meluangkan waktu untuk mempelajari resep triple yuan pil yang diberikan Zhang Rui kepadanya. Itu adalah resep pil kelas dua. Setelah mengambilnya, itu memungkinkan guru surgawi kelas dua memulihkan 30 persen kekuatan mereka dalam waktu singkat. Namun, dia hanya bisa makan satu pil dalam waktu singkat. Tidak ada gunanya makan lebih banyak. Namun, 30 persen dari kekuatannya sudah cukup. Itu juga bisa membuat Lu An bertarung untuk sementara waktu. Setelah mempelajarinya, Lu An pun berhasil mempelajari cara pembuatan pil ini. Dalam tiga hari, dia membuat banyak pil tiga yuan, tanpa kecuali, pola ganda es dan api yang unik. Lu An menyimpan sebagian untuk dirinya sendiri dan memberikan sisanya kepada Liu Yi, termasuk resep pil tiga yuan. Setelah Liu Yi mengetahui bahwa itu adalah pil tiga yuan, dia sangat senang. Di kamar dagang nakri light, tidak ada pil tiga yuan. Saat ini, Lu An baru saja selesai mengajar semua orang. Sampai sekarang, dia akhirnya menjelaskan semua pengetahuan teoretis yang perlu mereka perhatikan dalam pertempuran. Meskipun dia menahan diri sampai batas tertentu, dia merasa sudah sangat sulit untuk melakukan apa yang dia katakan. Setelah pelajaran selesai, Lu An bersiap untuk kembali ke asrama untuk berkultivasi. Namun, saat dia hendak pergi, dia dihentikan oleh Dekan. Dekan memanggilnya ke kantornya. Setelah mereka berdua duduk, Dekan berkata, saya mendapat kabar pagi ini. Semua pemberontak di Tenggara telah dimusnahkan. Skylight City dan Yu Yu City juga telah mendapatkan kembali kebebasan mereka. Perang juga telah dimenangkan. Lu An tercengang saat mendengar ini. Dia menganggup dan berkata, ini kabar baik. Ada berita lain. Dekan memandang Lu An dan berkata sambil tersenyum, Meteor Trail City adalah satu-satunya kota yang tidak mengandalkan pavilion tengah malam untuk mengusir para pemberontak. Oleh karena itu, Meteor Trail City juga mendapat banyak perhatian. Itu termasuk kamu. Dekan memandang Lu An dan berhenti sebelum melanjutkan. Oleh karena itu, pengawas prefektur ingin bertemu denganmu. Pengawas prefektur, Lu An tercengang saat mendengar ini. Pengawas prefektur adalah orang yang bertanggung jawab atas seluruh Tenggara. Mereka yang bisa menjadi pengawas prefektur biasanya setidaknya adalah Master Surgawi tingkat 4. Itu benar. Dekan berkata, Karena kinerja heroik Anda, pengawas prefektur siap memberi penghargaan kepada Anda secara pribadi. Tidak hanya itu, saya mendengar bahwa pengawas prefektur juga akan pergi ke istana untuk menemui Raja. Sangat mungkin dia akan membawamu. Jika Anda bisa bertemu Raja, masa depan Anda tidak akan terbatas. Lu An tercengang saat mendengar ini. Melihat wajah tersenyum Dekan, dia sedikit mengernyit. Dia bahkan tidak memikirkannya sebelum menggelengkan kepalanya dan menolak, Aku tidak akan pergi. Saat mengatakan ini, Dekan yang tertawa terbahak-bahak hampir mati tersedak. Apa? Dekan memandang Lu An dengan kaget dan buru-buru bertanya, Kenapa tidak? Aku tidak ingin menarik terlalu banyak perhatian. Lu An tidak menyembunyikannya dan berkata dengan serius, lagi pula, memasuki istana tidak lebih dari hadiah untuk menjadi seorang pejabat. Aku tidak ingin memasuki jalur resmi. Saya hanya ingin berkultivasi sendiri. Selain itu, saya mungkin akan pergi dalam beberapa hari. Mendengar kata-kata Lu An, Dekan tertegun lagi dan kemudian berpikir, keras. Memang, Lu An telah mengatakan lebih dari sekali bahwa dia akan pergi. Namun, dia tidak menyangka Lu An akan menolak memasuki istana dengan tegas. Memasuki istana dan bertemu raja adalah sesuatu yang diimpikan banyak orang. Apakah ada yang lain? Lu An memandang Dekan dan bertanya dengan sopan, Jika tidak ada yang lain, saya akan pergi dulu. Dekan yang tenggelam dalam pikirannya, melihat bahwa Lu An akan pergi dan buru-buru mengangguk dan berkata, ada satu hal lagi. Lu An tertegun. Dia hanya bertanya dengan santai dan tidak menyangka akan ada hal lain. Dia terus duduk dan mendengarkan. Baru-baru ini, di Pegunungan Gongsu, sekawanan binatang eksotis serigala yang sangat gelisah telah muncul, menyebabkan banyak desa di luar Pegunungan di Bantai, menyebabkan kepanikan di antara orang-orang. Dekan mengerutkan kening dan berkata, masalah ini seharusnya sudah diselesaikan sejak lama, tetapi pemberontakan yang tiba-tiba muncul menyebabkan masalah ini tertunda. Sekarang setelah pemberontakan selesai, saatnya untuk menangani masalah ini. Daerah ini tidak berada di dalam Meteor Trail City, tetapi di persimpangan Meteor Trail City, UU City, dan Skylight City. Karena binatang buas dikatakan banyak dan kuat, ketiga akademi sedang bersiap untuk membentuk tim dan menuju ke sana untuk berburu binatang buas. Aku ingin bertanya apakah kamu akan pergi. Dekan memandang Luan dan berkata, ini bukan masalah besar. Jika kamu tidak ingin pergi, jangan pergi. Aku bisa mengirim orang lain. Mendengar perkataan Dekan, Luan berpikir sejenak. Saat ini, dia benar-benar tidak ingin keluar untuk pelatihan. Selain itu, jika itu adalah binatang eksotis yang bisa diburu semua orang, itu berarti binatang eksotis ini hanya tentang tingkat kedua. Binatang buas eksotis seperti itu tidak terlalu berharga baginya. Saya pikir sebaiknya saya tidak pergi, Luan menatap Dekan dan berkata, saya perhatikan bahwa kultivasi saya telah melambat akhir-akhir ini. Saya ingin lebih banyak berkultivasi. Bagus kalau kamu tidak pergi. Lagi pula, kamu telah melakukan terlalu banyak akhir-akhir ini. Sudah waktunya kamu istirahat. Mendengar ini, Dekan sepertinya tidak keberatan dan bertanya, mengenai masalah Hakim Prefektur, tidakkah Anda ingin mempertimbangkannya? Tidak perlu, Luan tersenyum dan berkata, bantu aku berterima kasih kepada Hakim Prefektur atas niat baiknya. Baiklah. Melihat tatapan acu-ta'acu Luan, Dekan hanya bisa menghela nafas dan berkata, aku akan menyampaikan kata-katamu. Setelah beberapa kata lagi, Luan meninggalkan kantor. Berjalan di jalanan akademi, dia menundukkan kepalanya dan merenung. Namun, dia tidak memikirkan topik barusan. Sebaliknya, pikirannya dipenuhi dengan pemikiran tentang bagaimana berkembang di masa depan. Sekarang Scorching Sun Nine Suns dan World of the Ocean berada di jalur yang benar, dan teknik King Yuan yang disebutkan oleh orang dalam kabut hitam tidak dapat diajarkan kepadanya untuk saat ini. Sekarang, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah berkonsentrasi pada kultifasinya. Namun, untuk beberapa alasan, dia merasa jika terus berkultifasi seperti ini, akan terlalu damai. Ini benar-benar berbeda dari kultifasi sebelumnya. Meskipun perjalanan sebelumnya penuh dengan bahaya, itu juga memungkinkannya untuk mendapatkan banyak keuntungan dan mendapatkan banyak peluang. Misalnya, dia telah mempelajari World of the Ocean, dan dia telah bertemu Yao. Jika dia tetap tinggal di satu tempat, hal-hal ini tidak akan pernah terjadi. Hanya dengan berkeliaran dia bisa mendapatkan peluang. Sekarang, urusan di Meteor Trail City hampir selesai. Rekonstruksi juga berjalan dengan tertib. Mengangkat kepalanya dan melihat akademi yang telah kembali normal, Luan tiba-tiba merasakan keanehan yang familiar. Meskipun ini adalah rumahnya dan dia memiliki banyak kenangan, dia tidak dapat terus tinggal di sini. Memikirkan hal ini, Luan menarik nafas dalam-dalam. Dia merasa harus berbicara dengan orang dalam kabut hitam. 456 Dia dengan cepat kembali ke asrama, mengunci diri di kamar tidur, dan duduk bersila di tempat tidur. Segera, Luan memasuki kondisi tertidur. Kegelapan turun. Ini adalah ruang dengan hampir tidak ada cahaya. Sekali lagi, dia datang ke tempat yang akrab ini. Luan turun dari langit dan berdiri kokoh di tanah. Pada saat yang sama, kabut hitam di tanah berkumpul dan perlahan memadat menjadi sosok di depannya. Luan memperhatikan sosok dalam kabut hitam perlahan muncul, dan jantungnya berdetak kencang. Dia selalu memiliki ilusi bahwa proses pengumpulan sosok dalam kabut hitam lebih lambat dari sebelumnya. Akhirnya, sosok dalam kabut hitam muncul di hadapannya. Sudah lama sejak terakhir kali dia memasuki lautan kesadaran untuk berbicara dengan sosok dalam kabut hitam. Mereka tidak bertemu satu sama lain selama sekitar dua bulan. Ada apa? Apa terjadi sesuatu? Sosok dalam kabut hitam berkata perlahan. Suaranya serak dan membosankan seperti sebelumnya. Luan terkejut. Setelah memikirkannya, dia memberitahu sosok dalam kabut hitam itu semua keraguannya. Setelah mendengarkan Luan, sosok dalam kabut hitam sedikit menganggup dan berkata, memang, kapanpun, bepergian adalah cara yang baik untuk meningkatkan kekuatanmu dan mendapatkan peluang. Tidak peduli seberapa banyak saya bisa mengajari Anda, jika Anda tidak memiliki pengalaman bepergian, akan sulit untuk meningkatkan kekuatan Anda dengan cepat. Jadi, Tuhan juga berpikir aku harus pergi. Luan bertanya dengan cepat. Kamu bisa pergi, tapi pertama-tama, kamu harus menghilangkan kebiasaan. Sosok dalam kabut hitam berkata dengan suara berat, ketika kamu masih seorang surgawi, aku memperingatkanmu untuk tidak terlalu sering menggunakan alam dewa iblis. Ini akan membuatmu bergantung padanya. Itu adalah sesuatu yang dapat Anda gunakan untuk menyelamatkan hidup Anda, bukan untuk bertarung. Luan tercengang saat mendengar ini. Kemudian, hatinya tenggelam. Memang, selama periode waktu ini di Meteor Trail City, dia terlalu sering menggunakan Realm of the Demon Gods. Sebenarnya, aku ingin menyegel alam dewa iblismu, lanjut sosok dalam kabut hitam. Sama seperti menyegel kedua roda takdirmu, tapi aku menemukan bahwa Realm of the Demon Godsmu tidak dapat disegel sama sekali. Jadi, aku hanya bisa membiarkanmu melakukan sesukamu. Ingat, jangan menggunakannya dengan mudah di masa depan. Ia, Luan menganggup dan berkata dengan serius, aku akan ingat. Ia, melihat Luan setuju, orang dalam kabut hitam itu merasa sedikit lega. Dia kemudian berkata, kamu mengatakan bahwa kamu tidak tahu ke mana harus pergi. Aku tahu tempat yang bagus, tetapi aku tidak tahu apakah kamu mau pergi. Tempat, Luan sangat gembira ketika mendengar itu. Sudah lama sejak tuannya memintanya melakukan sesuatu. Sekarang tuannya telah menyarankan tempat, itu pasti tempat yang sangat bagus. Dia buru-buru menganggup dan berkata, aku bersedia pergi. Jangan merayakan terlalu dini, kata pria berkabut hitam dengan suara serak sambil menatap Luan. Dengarkan aku dulu sebelum kamu memutuskan. Luan terkejut ketika mendengar ini. Dia segera tenang dan berkata, ya. Itu adalah tempat yang tidak sengaja kutemukan saat aku berkeliling dunia. Orang dalam kabut hitam mengerutkan kening seolah sedang berusaha keras untuk mengingat apa yang telah terjadi. Dia berkata, itu adalah danau di luar hutan yang sangat luas. Danau. Luan sedikit terkejut. Sampai sekarang, dia belum pernah melihat danau yang sebenarnya. Danau itu tidak terlalu besar, tapi jelas tidak kecil. Ketika saya tiba di sana, saya mendengar dari penduduk desa sekitar bahwa ada banyak monster air di dalamnya. Saya penasaran, jadi saya menyelam ke dalam air untuk menyelidiki. Berbicara tentang ini, orang dalam kabut hitam itu berhenti dan sedikit mengangkat kepalanya seolah-olah dia telah kembali ke tempat kejadian pada saat itu. Dia berkata, setelah memasuki danau, danau itu sangat dalam, dan saya menemukan bahwa di tanah di dasar danau, ada banyak barang yang ditinggalkan oleh pertempuran. Hal-hal yang ada setidaknya kelas 2, dan ada banyak hal kelas 3, 4, dan bahkan kelas 5. Namun, hal-hal ini tidak berguna bagi saya saat itu, jadi saya tidak terlalu memperhatikannya. Pada saat itu, yang benar-benar membuat saya khawatir adalah saya menemukan bahwa di tengah seluruh danau, terdapat patahan yang sangat besar, atau lubang yang sangat dalam. Luan terkejut ketika mendengar ini. Lubang yang dalam, lubang yang dalam di danau. Luan menatap orang dalam kabut hitam dengan heran. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar hal seperti itu. Itu adalah lubang yang dalam dengan lebar sekitar 100 kaki. Pada saat itu, di bawah danau itu gelap. Bahkan jika saya berada di dekatnya, saya tidak dapat melihat lubang yang dalam itu. Alasan saya menemukan lubang ini adalah karena tingkat kultivasi saya sendiri. Setelah menemukan lubang yang dalam, saya juga sangat penasaran. Jadi saya menyelam lagi ke dalam lubang yang dalam, dan kali ini, saya menemukan sesuatu yang sangat bagus. Mendengarkan orang dalam kabut hitam, Luan mengerutkan kening dan terkejut. Sesuatu yang sangat bagus. Jika kata-kata seperti itu berasal dari orang dalam kabut hitam, itu berarti nilainya sangat tinggi. Bahkan matahari terik sembilan matahari dan kemarahan lautan yang diajarkan oleh orang dalam kabut hitam kepadanya hampir tidak layak untuk diperhatikan. Orang dalam kabut hitam merasa bahwa Luan menjadi serius, tetapi dia tidak bisa menahan senyum dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, Bahkan jika saya memberitahu Anda apa itu, Anda tidak akan bisa mengeluarkannya. Lubang yang dalam terlalu dalam. Bahkan jika Anda menggunakan alam dewa iblis, Anda tidak akan bisa menyelam ke bawah. Luan terkejut ketika mendengar ini, dan bertanya, Seberapa dalam? Mengenai seberapa dalam, kamu harus mencari tahu sendiri. Orang dalam kabut hitam tersenyum dan berkata, Aku ingin kamu pergi ke danau bukan untuk lubang yang dalam. Hal semacam itu masih terlalu jauh untukmu. Selain lubang yang dalam, danau ini juga merupakan tempat yang sangat baik untuk pertemuan yang tidak disengaja. Tapi saya ingin mengingatkan Anda bahwa ada banyak binatang aneh di danau, jadi Anda harus berhati-hati. Mendengar kata-kata orang dalam kabut hitam, Luan menganggup dan berkata, Oke. Meskipun danau itu berada di selatan benua, itu tidak dekat dengan kerajaan tengah malam. Jika Anda sedang terburu-buru, setidaknya akan memakan waktu satu atau dua tahun dari sini. Kata orang dalam kabut hitam. Apa? Mata Luan melebar ketika mendengar ini, dan dia dengan cepat berkata, Satu atau dua tahun. Begitu lama. Tentu saja, orang dalam kabut hitam berkata, Benua ini sangat besar. Bahkan jika Anda berjalan selama satu atau dua tahun, itu bukan apa-apa di seluruh benua. Petik 2.2 Mendengar kata-kata orang dalam kabut hitam, Luan sedikit tertekan. Bukannya dia tidak ingin terburu-buru, tetapi jika dia terus terburu-buru, kultifasinya akan sangat terpengaruh. Dengan cara ini, bukankah kecepatan kultifasinya akan sangat tertunda? Namun, seolah-olah dia merasakan pikiran Luan, orang dalam kabut hitam memandang Luan yang tertekan dan berkata, Tapi kamu tidak perlu khawatir. Aku punya cara untuk mengirimmu ke sana dalam sekejap. Luan terkejut ketika mendengar ini. Dia dengan cepat mengangkat kepalanya untuk melihat orang dalam kabut hitam dan bertanya, Tuhan juga memiliki sesuatu yang mirip dengan gerbang dunia abadi. Mengapa tidak? Orang dalam kabut hitam tersenyum dan berkata, Itu hanya formasi. Jika kamu ingin belajar, aku bisa mengajarimu. Saya ingin belajar, Luan segera berkata, Itu harus menunggu sampai kamu menjadi Master Surgawi level 6. Orang dalam kabut hitam memandangi tatapan cemas Luan dan tidak bisa menahan senyum dan berkata, Kalau tidak, bahkan jika kamu mempelajarinya, kamu tidak akan bisa menggunakannya. Setelah mendengar orang dalam kabut hitam mengatakan, Tingkat 6 Guru Surgawi, dia tidak bisa menahan perasaan tidak berdaya. Ada banyak hal yang perlu dilakukan setelah menjadi Master Surgawi tingkat 6, seperti benar-benar menggunakan kekuatan, Scorching Sun 9 Suns. Namun, dari kelihatannya, Master Surgawi tingkat 6 benar-benar merupakan daerah aliran sungai yang sangat besar. Saat itu, alasan saya berkeliling dunia adalah untuk meninggalkan formasi susunan saya sendiri di mana-mana sehingga saya dapat menggunakannya pada saat dibutuhkan. Metode semacam ini adalah sesuatu yang akan dilakukan oleh setiap ahli sejati. Karena sekuat apapun seseorang, masih butuh waktu untuk berpergian. Mendengar kata-kata orang dalam kabut hitam, Luan sedikit mengernyit dan menganggupkan kepalanya dengan serius. Tidak peduli apa, kata-kata orang dalam kabut hitam sekali lagi memperluas wawasannya. Berkemas, orang dalam kabut hitam memandang Luan dan berkata, dalam beberapa hari ke depan, selesaikan urusan di Starfire City sebelum pergi. Saya melihat bahwa Anda memiliki banyak perasaan untuk tempat ini, jadi jangan terburu-buru pergi seperti terakhir kali tanpa mengucapkan selamat tinggal. Kali ini, Anda tidak akan dapat kembali dalam waktu singkat. Luan terkejut ketika mendengar ini, dan kemudian menganggupkan kepalanya. Memang, sudah lebih dari setahun sejak terakhir kali dia pergi dan kembali ke Starfire City. Sekarang dia harus meninggalkan Starfire City lagi, dia tidak tahu kapan dia akan kembali. Setelah mengobrol sebentar dengan orang dalam kabut hitam, Luan akhirnya menarik diri dari lautan kesadaran. Ketika dia membuka matanya, ada pandangan yang dalam di matanya. Kali ini, dia benar-benar perlu mengucapkan selamat tinggal yang pantas. Setelah merenung sejenak, dia memutuskan untuk memberikan hadiah kepada semua orang yang dia sayangi sebelum dia pergi. 457. Karena dia telah memutuskan untuk pergi, Luan tidak lagi ragu. Oleh karena itu, setelah kelas selesai, dia benar-benar memilih hadiah. Dia belum pernah memilih hadiah sebelumnya, dia juga belum pernah memberikan hadiah kepada siapapun sebelumnya. Namun, kali ini, orang yang dia berikan adalah semua orang yang sangat dia sayangi, jadi dia sangat perhatian. Meski Meteor Trail City pernah mengalami kobaran api perang, rekonstruksi berlangsung sangat cepat. Hanya dalam waktu 10 hari, banyak toko telah dibuka kembali. Luan memasuki setiap toko untuk memeriksa dan membeli. Meskipun sebagian besar toko milik kamar dagang Al-Kaid, dia tidak memberitahu Liu Yi. Dia bahkan memakai topi gorden. Akhirnya, sebelum malam tiba, dia selesai menyiapkan hadiah untuk semua orang setelah seharian berbelanja. Selanjutnya, tiba waktunya untuk memberikan hadiah. Di malam hari, semua orang akan bebas. Ini adalah waktu terbaik untuk memberikan hadiah. Dia pertama kali kembali ke area asrama dan dengan mudah menemukan Gaudasan, Li Dong Shi, dan yang lainnya. Mereka semua adalah anak-anak dari keluarga miskin, dan tidak mungkin bagi mereka untuk menjadi kaya sebelum mereka menjadi Master Surgawi tingkat satu. Pada malam hari, mereka pada dasarnya berkumpul dan mengobrol satu sama lain. Ketika orang-orang ini mengetahui bahwa Luan datang untuk mencari mereka, mereka secara alami membentuk lingkaran. Ketika mereka mengetahui bahwa Luan benar-benar pergi, mata mereka langsung memerah. Kenapa kamu pergi begitu cepat? Gaudasan tiba-tiba berdiri, matanya merah, dan berkata dengan lantang, dari perang sampai sekarang, kita saudara belum makan enak. Lain kali, Luan memandang Gaudasan yang bersemangat dan tersenyum lembut. Kemudian, dia mengeluarkan botol dari cincinnya dan berkata, ini adalah pil empat rasa ganda. Setelah memakannya, kekuatanmu akan meningkat banyak dan kamu dapat dengan cepat menjadi Master Surgawi level satu. Ada cukup banyak pil di dalam botol ini, jadi Anda masing-masing akan memilikinya. Setelah itu, Luan mengeluarkan botol lain dan berkata, botol ini berisi pil penambah konstitusi, yang merupakan obat terbaik untuk menyembuhkan luka. Kalian masing-masing akan memiliki tiga pil. Setelah menyerahkan kedua botol itu kepada Gaudasan, Gaudasan menatap kosong ke arah Luan dan kemudian kedua botol di tangan Luan. Tentu saja, mereka tahu apa itu pil empat rasa ganda dan pil penambah konstitusi. Ini adalah hal-hal yang tidak mampu mereka beli. Gaudasan tidak tahu harus berbuat apa. Luan tersenyum dan memasukkannya ke tangan Gaudasan, berkata, saya harap ketika saya kembali lagi nanti, Anda semua akan menjadi Master Surgawi level satu. Melihat hadiah di tangannya, Gaudasan menarik nafas dalam-dalam dan menatap Luan. Emosinya tidak lagi gelisah, tetapi suaranya semakin serak. Dia berkata, sepertinya kamu benar-benar pergi. Luan tersenyum dan berkata, ya. Aku tahu, tempat seperti Starfire City pasti tidak akan bisa menahanmu. Gaudasan benar-benar tersedak isak tangis saat dia berkata, jika kamu punya waktu di masa depan, ingatlah untuk kembali. Mendengar ini, Luan tersenyum dan mengangguk. Tentu saja. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Setelah meninggalkan Gaudasan dan yang lainnya, Luan langsung pergi ke kediaman Han Ying di Akademi. Seperti yang diharapkan, Han Ying juga ada di asrama. Ketika dia melihat Luan muncul di pintu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Saat Luan mengeluarkan hadiah itu, Han Ying tertegun. Di tangan Luan, ada tiga pil penambah konstitusi, tiga pil triyuan, dan senjata level satu. Han Ying menatap kosong ke arah Luan dan bertanya, apa yang kamu lakukan? Guru Han, aku pergi. Luan berkata dengan lembut, ini adalah tanda kecil penghargaan saya sebelum saya pergi. Ketika saya pertama kali masuk Starfire Academy, saya benar-benar tidak tahu apa-apa. Terima kasih telah mengajari saya, saya belajar banyak. Kamu pergi. Begitu cepat, Han Ying sedikit terkejut. Melihat benda-benda di tangan Luan, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, sebagai seorang guru, adalah tugasku untuk mengajar orang. Bagaimana aku bisa menerima sesuatu dari seorang murid? Kalau begitu ambillah sebagai hadiah dari guru Lu. Luan tersenyum dan berkata, seharusnya tidak ada masalah dengan guru memberikan hadiah, bukan? Melihat wajah tersenyum Luan, Han Ying ragu-ragu dan tidak tahu bagaimana menolaknya. Tapi saat ini, Luan sudah menyerahkan hadiah itu kepada Han Ying. Kamu pergi begitu cepat. Han Ying melihat barang-barang di tangannya, lalu menatap Luan dan berkata dengan getir, baguslah kamu pergi. Kamu hanya bisa menjadi lebih baik setelah pergi. Luan tersenyum dan mengangguk. Aku tidak akan mengecewakanmu, guru. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah. Luan pergi ke kantor Li Hongtang di Akademi. Sebenarnya, perasaannya terhadap Li Hongtang telah berubah sejak saat itu di Skylight City ketika Li Hongtang melepaskannya. Bahkan dia tidak menyangka Li Hongtang menjadi seseorang yang sangat mencintai muridnya. Tetapi jika Li Hongtang tidak membuat keputusan seperti itu, dia tidak akan menjadi dirinya yang sekarang. Mungkin, dia sudah dikurung di suatu tempat, di penjara. Saat dia mengetuk pintu kantor Li Hongtang, pintunya terbuka. Li Hongtang tercengang melihat Luan di luar dan bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu ada di sini? Guru Li, saya di sini untuk mengucapkan selamat tinggal. Luan memandang Li Hongtang dan berkata dengan serius, aku membunuh seseorang di kota langit hari itu. Terima kasih telah melepaskanku, guru Li. Siapa yang tidak akan melindungi siswa mereka sendiri? Li Hongtang mendengar dan melambaikan tangannya. Selain itu, kamu sangat tenang dan terkumpul. Kamu bahkan tidak membalas ketika orang lain menggertakmu, tetapi kamu mengambil inisiatif untuk membunuh seseorang saat itu. Kamu pasti punya alasan. Mendengar ini, Luan tersenyum dan mengeluarkan hadiah dari cincinnya. Mereka persis sama dengan Han Ying, enam pil dan senjata kelas satu. Li Hongtang tercengang melihat ini, tapi dia tidak menolaknya dan langsung menerimanya. Dia kemudian menatap Luan dengan ekspresi tegas. Meteor Trail City memang tidak cocok untukmu. Aku masih bertanya-tanya kenapa kamu tidak pergi. Li Hongtang memandang Luan dan menepuk bahunya. Ambisi seorang pria adalah melakukan perjalanan jauh. Kamu berbeda dari kami. Ada lebih banyak tempat untuk kamu kunjungi. Tapi lain kali kamu kembali, setidaknya dalam pertarungan yang sebenarnya, aku pasti akan mengalahkanmu. Ketika Luan mendengar ini, dia tersenyum dan berkata, Baiklah. Tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Luan pergi ke tempat Jianggang. Meskipun Jianggang adalah kepala logistik, dia adalah guru surgawi tingkat dua yang asli. Selain itu, dia adalah atribut guntur tingkat dua guru surgawi. Namun, alasan mengapa Luan pergi ke tempat Jianggang adalah karena Jianggang telah menyelamatkan nyawanya. Dia akan mengingat setiap orang yang telah menyelamatkannya dan membantunya. Hari itu, ketika dia keluar dari kamar dagang Al-Qaid, dia dikejar oleh lebih dari 10 master surgawi tingkat 1. Pada akhirnya, dia diselamatkan oleh Jianggang. Dia juga yang mengirimnya ke rumah sakit tepat waktu. Kalau tidak, dia mungkin sudah mati. Saat Luan mengucapkan selamat tinggal padanya, Jianggang tampak sangat tenang. Mungkin karena dia bertanggung jawab atas logistik dan terbiasa melihat siswa meninggalkan akademi, jadi dia tidak terlihat terlalu bersemangat. Melihat Luan mengeluarkan hadiah, dia tidak bereaksi banyak. Aku akan mengurus pilnya, ambil kembali senjatanya. Jianggang memandang Luan dan berkata, aku terbiasa menggunakan tinjuku. Aku tidak suka menggunakan senjata. Mendengar kata-kata Jianggang, Luan sedikit terkejut. Namun, Jianggang sepertinya tidak menolak, jadi dia mengambil kembali senjatanya. Keduanya mengobrol sebentar sebelum Luan pergi. Saat dia hendak pergi, Jianggang membuka mulutnya. Aku akan menjaga asramamu. Jianggang tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, juga, lain kali kamu kembali, ingatlah untuk membawa teman sekamarmu kembali. Luan, yang berdiri di depan pintu, berhenti dan menoleh untuk melihat Jianggang. Keduanya saling memandang. Ekspresi Luan juga menjadi semakin serius. Aku akan melakukan yang terbaik. Luan berkata dengan sungguh-sungguh. Jianggang menganggup dan melambaikan tangannya. Luan juga berbalik dan pergi. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Di akademi, dia masih memiliki dua orang untuk mengucapkan selamat tinggal. Dan kedua orang itu, pada saat ini, sebenarnya sedang bersama. Salah satunya adalah dekan Starfire Academy. Sejak dia pergi, dia secara alami harus mengucapkan selamat tinggal. Dan orang lainnya adalah dokter akademi, Sun Sao Sheng. Ketika dia berada di Akademi Starfire, dia akan datang ke rumah sakit setiap dua hingga tiga hari. Sun Sao Sheng telah memperlakukannya berkali-kali. Bahkan sekarang, Luan merasa keterampilan medis Sun Sao Sheng sangat cemerlang. Luan bahkan samar-samar merasa bahwa Sun Sao Sheng tidak sesederhana kelihatannya di permukaan. Alasan mengapa dekan berada di kamar Sun Sao Sheng adalah karena dia juga menderita luka serius dalam pemberontakan sebelumnya dan perlu memulihkan diri secara perlahan. Karena itu, dia akan meluangkan waktu untuk datang ke sini setiap hari. Ketika mereka berdua melihat Luan datang untuk mengucapkan selamat tinggal, emosi mereka benar-benar bertolak belakang. Dekan tampak sangat bersemangat, sedangkan Sun Sao Sheng tampak sangat dingin. Hal yang paling aku sesali sekarang adalah membiarkanmu berpartisipasi dalam pertarungan peringkat akademi itu, kata dekan dengan bersemangat. Jika kamu tidak pergi saat itu, kamu akan menjadi Master Surgawi tingkat 1 di akademi. Kemudian, kamu akan memasuki pavilion tengah malam alih-alih Gunung Langit Daceng. Dengan bakatmu, kamu pasti akan membuat kemajuan pesat dan menjadi Master Surgawi tingkat 2. Dekan tampak sangat kesal dan berkata, namun, sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Karena Anda telah bergabung dengan Gunung Langit Daceng, Anda harus setia kepada Bang Satian Cheng. Jika sesuatu terjadi pada kedua negara di masa depan. Din, kamu pasti bercanda. Kedua negara dipisahkan oleh pegunungan. Bagaimana bisa terjadi sesuatu? Luan berkata sambil tersenyum. Bahkan jika sesuatu benar-benar terjadi, aku tidak akan membantu kedua belah pihak. Mendengar kata-kata Luan, Dekan hanya bisa berkata pada akhirnya, kembalilah lebih sering di masa depan. Oke, Luan tersenyum dan mengangguk. 458 Akhirnya, setelah mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang Akademi, Luan meninggalkan Akademi dan pergi keluar. Pada saat ini, Meteor Trail City akhirnya menemukan beberapa lampu. Melihat lilin dan lentera di jalanan, Luan merasa suatu hari nanti, Meteor Trail City akan memenuhi reputasinya. Sebenarnya, di luar Akademi, dia hanya memiliki tiga orang untuk mengucapkan selamat tinggal. Tempat pertama yang ingin dia kunjungi adalah keluarga Kong. Ketika dia berdiri di depan kediaman Kong dan orang-orang di kediaman Kong mengetahui bahwa Luan benar-benar telah muncul, Kong Jin Sang segera keluar untuk menyambutnya. Seseorang harus tahu bahwa status Luan saat ini di Meteor Trail City bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan hanya dengan beberapa kata. Pertama, dalam hal ekonomi, Luan memiliki kamar dagang Al-Kait di tangannya, dapat dikatakan bahwa seluruh kota Meteor Trail berada di bawah kendalinya. Apalagi setelah pertempuran ini, sebagai anggota kamar dagang Al-Kait, tidak ada yang berani mempertanyakan kamar dagang Al-Kait. Kedua, bahkan dalam hal kekuatan, dikatakan bahwa Tuan Kota yang baru-baru saja mengundang Luan kejamuan makan beberapa hari yang lalu dan sangat hormat. Bagaimana mungkin keluarga Kong-nya tidak memperlakukan orang seperti itu dengan hati-hati? Ketika dia mengetahui bahwa Luan ada di sini untuk mencari Kong Yan, dia menyuruh Luan untuk langsung pergi ke halaman Kong Yan. Awalnya, kamar wanita tidak boleh dikunjungi oleh pria, tetapi dengan status Luan, di mata Kong Jin Sang, itu sudah cukup untuk melanggar aturan ini. Luan tiba di halaman Kong Yan, dan dengan sangat cepat, Kong Yan membukakan pintu untuknya. Melihat Luan berdiri di depan pintu, dia terkejut. Dia tidak tahu mengapa Luan berkunjung di malam hari. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa membantu tetapi tersipu. Dia menoleh dan berkata, masuk. Luan menganggup dan masuk. Melihat Luan memasuki ruangan, Kong Yan menutup pintu. Dia melihat punggung Luan saat dia berjalan dan tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Sekarang, pemuda ini bukan lagi junior kecil itu, tetapi seorang jagoan sejati di Meteor Trail City. Saat ini, bahkan jika dia berdiri di belakang Luan, dia masih sangat pendiam. Setelah masuk ke dalam, Luan berbalik dan menemukan bahwa Kong Yan masih berdiri di depan pintu. Dia tidak bisa membantu tetapi terkejut dan berkata, Saudari Yan. Kong Yan sedikit terkejut. Dia buru-buru kembali sadar dan berjalan di depan Luan. Melihat sosok seksi Kong Yan, Luan sedikit tersipu. Saat itu di akademi, Kong Yan adalah wanita di hati banyak siswa pria. Bahkan di antara para siswa baru, ada banyak orang yang memujanya. Saudari Yan, aku di sini untuk mengucapkan selamat tinggal. Luan menarik nafas ringan dan berkata, aku akan meninggalkan Star Fieracity. Mendengar kata-kata Luan, Kong Yan tidak bisa menahan keterkejutannya. Kamu pergi. Kong Yan buru-buru berjalan ke arah Luan dan bertanya dengan cemas, mau ke mana? Ketempat yang sangat jauh. Luan memandang Kong Yan, yang begitu dekat dengannya, dan mau tidak mau merasakan detak jantungnya semakin cepat. Dia dengan cepat berkata, aku tidak akan bisa kembali untuk sementara waktu. Kong Yan memandang Luan dan menggigit bibir bawahnya. Dia tahu karakter Luan. Untuk kantong air, dia bisa masuk ke pegunungan Gongsu. Secara alami, dia tidak akan mengubah keputusannya. Bisakah kamu membawaku bersamamu? Kong Yan menggigit bibirnya dan bertanya. Ini, Luan terkejut. Dia tidak menyangka Kong Yan akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Dia berkata, Saudari Yan, apakah kamu tidak ingin mendaftar untuk memasuki pavilion Zie? Apalagi tempat yang akan saya tuju terlalu jauh. Saya khawatir itu tidak nyaman. Mendengar penolakan Luan, Kong Yan sedikit menundukkan kepalanya. Suasana tiba-tiba membeku. Luan memandang Kong Yan, yang begitu dekat dengannya, dan menarik napas dalam-dalam. Dia dengan cepat mengeluarkan hadiah dari cincinnya dan berkata, ini adalah beberapa pil dan senjata. Saudari Yan harus mengenalinya. Ini adalah hadiahku sebelum aku pergi. Kong Yan terkejut. Melihat benda-benda di tangan Luan, matanya menjadi semakin merah. Pada akhirnya, air mata mulai jatuh tak terkendali. Melihat hal tersebut, Luan tertegun dan langsung panik. Jarang seorang wanita menangis di depannya. Setiap kali seorang wanita menangis, dia tidak tahu harus berbuat apa. Namun, tidak peduli apa, dia tidak bisa membawa Kong Yan bersamanya dalam perjalanan. Belum lagi betapa merepotkannya membawanya. Selama ada orang lain di sekitar, rahasianya akan terungkap. Akhirnya setelah sekian lama, Kong Yan berhenti menangis. Dia mengangkat kepalanya. Dia sudah menyeka air mata di wajahnya dan menatap Luan. Dia adalah kakak perempuan dari siswa. Bagaimana dia bisa menangis dengan mudah? Maaf, kakak Yan. Luan hanya bisa berkata dengan lembut, aku akan kembali di masa depan. Kong Yan sedikit mengangguk. Kali ini, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia meninggalkan hadiah yang diberikan Luan padanya, dan mengobrol lama dengan Luan. Akhirnya, Luan bangun. Dia masih memiliki orang lain untuk dikunjungi. Dia berkata, saya akan pergi dulu, sister Yan. Kong Yan terkejut. Dia segera bangkit dan berkata, aku akan mengantarmu pergi. Dia mengirimnya langsung dari halaman ke gerbang utama Kong Mansion. Mari kita berhenti di sini. Luan berdiri di jalan, merasakan angin sejuk di jalan. Dia berbalik dan berkata kepada Kong Yan, aku pasti akan kembali. Aku juga akan datang untuk menemukanmu lagi. Kong Yan memandang Luan. Dia hanya mengangguk dengan penuh semangat, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Kemudian, Luan menaiki kudanya dan segera meninggalkan Kong Mansion. Kong Yan ditinggalkan sendirian di pintu masuk Kong Mansion. Dia menatap Luan yang secara bertahap menghilang ke jalan. Apa yang tidak diketahui Luan adalah bahwa bahkan setelah dia pergi, Kong Yan berdiri di depan pintu selama dua jam. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Luan pergi mencari Chuling. Karena kedatangan Tuan Kota yang baru, Chuling hanya bisa keluar dari rumah Tuan Kota. Ini adalah pertama kalinya dia meninggalkan Mansion Tuan Kota sejak dia bisa mengingatnya. Banyak hal terjadi satu demi satu, menyebabkan hati gadis berusia 17 tahun itu dipenuhi dengan rasa sakit. Dia diatur untuk tinggal di halaman sementara. Tuan Kota yang baru sudah mulai membangun halaman khusus untuk dia tinggali. Lagi pula, Tuan Kota sebelumnya telah meninggal saat menjalankan tugas. Secara alami, dia harus memperlakukan Chuling dengan baik. Namun, tidak peduli seberapa baik dia memperlakukannya, hidup tidak akan pernah sama seperti sebelumnya. Ketika Luan menemukan halaman ini, dia menemukan bahwa dibandingkan dengan rumah Tuan Kota, halaman ini terlalu sederhana. Ketika dia menemukan Chuling, dia bersembunyi di kamar sendirian. Ketika Chuling membukakan pintu untuknya, Luan menemukan bahwa matanya masih merah. Anda di sini. Chuling memandang Luan dan berkata dengan suara tercekat. N, Luan tidak memasuki ruangan. Sebaliknya, dia berdiri di depan pintu dan berkata, saya harus pergi. Sebelum saya pergi, saya ingin berbicara dengan Anda. Masalah Tuan Kota Chu, saya harap Anda dapat segera mengatasinya. Melihat penampilan Chuling, Luan merasakan sakit hati. Dia berkata dengan lembut, saya akan membiarkan kamar dagang Al-Kaid memberi Anda properti. Itu tidak akan terlalu besar, tetapi juga tidak kecil. Itu akan cukup untuk memastikan bahwa hidup Anda tidak akan lebih buruk dari sebelumnya. Dia merasa bahwa hadiah terbaik untuk Chuling adalah menjalani kehidupan yang sama seperti sebelumnya. Benar saja, ketika Chuling mendengar ini, dia tertegun. Dia menatap kosong ke arah Luan. Luan juga tersenyum padanya dan berkata, hanya itu yang ingin kukatakan. Aku akan pergi dulu. Setelah mengatakan ini, Luan benar-benar berbalik dan pergi. Dia bahkan tidak mengatakan sepatah katapun. Chuling dibiarkan berdiri di pintu dengan linglung saat dia melihat Luan menghilang dari pandangannya. Memikirkan kembali, dia masih ingin Luan menjadi bawahannya, menjadi budaknya. Tapi sekarang, dia tidak pernah berpikir bahwa hal-hal akan menjadi seperti ini. Kehidupan sebelumnya diberikan kepadanya oleh ayahnya. Kehidupan masa depannya akan diberikan kepadanya oleh Luan. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Pada akhirnya, Luan masih berdiri di pintu masuk kamar dagang Al-Kaid. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan berjalan masuk. Meski dibaptis, rekonstruksi markas lebih cepat dari yang dia harapkan. Sepanjang jalan, semua orang membungkuk padanya. Dia langsung pergi ke lantai 4 dan berdiri di depan pintu Liu Yi. Setelah berpikir sejenak, dia mengetuk pintu. Masuk. Sebuah suara yang familiar terdengar. Luan membuka pintu dan melihat Liu Yi sibuk di belakang mejanya. Liu Yi mengangkat kepalanya dan melihat bahwa itu adalah Luan. Dia meletakkan pena di tangannya dan menatap Luan dengan tenang. Dia berkata, apakah kamu di sini untuk mengucapkan selamat tinggal? Luan terkejut ketika mendengar ini. Kemudian, dia tersenyum pahit. Seperti yang diharapkan, dia tidak bisa menyembunyikan apapun dari wanita ini. Dia mengangguk. Liu Yi menyilangkan tangannya di depan dadanya, membuat payudaranya yang mengjulang semakin terlihat. Dia bertanya, juga, saya harus menjadi yang terakhir. Saya tidak punya hadiah, kan? Petik dua petik dua. Luan terdiam. Memang, dia telah berbelanja sepanjang hari dan tidak berpikir untuk memberikan apapun padanya. Tidak ada jalan lain. Semua yang dia beli adalah milik kamar dagang nakrilite. Melihat ekspresi Luan, Liu Yi mengerutkan kening dan berkata, saya tidak setuju dengan ini. Setiap orang memiliki hadiah, mengapa saya tidak memilikinya? Jika Anda tidak meninggalkan sesuatu, jangan tinggalkan. Luan berpikir sejenak. Dia mengeluarkan dua benda dari cincinnya dan meletakkannya di atas meja. Dia berkata, ini harus menjadi dua hal paling berharga yang bisa saya ambil. Liu Yi sedikit penasaran. Dia bangkit dan melihat dua benda di atas meja. Salah satunya adalah inti kristal, yang sama-sama memiliki kekuatan angin. Yang lainnya adalah tongkat, yang tampaknya menjadi senjata. Ini adalah inti kristal dari binatang yang dikaitkan dengan angin tingkat ketiga. Luan berkata, yang lainnya adalah tongkat kerajaan, tapi aku tidak tahu untuk apa itu digunakan. Ada banyak hal baik. Liu Yi sedikit terkejut. Kedua hal ini bernilai banyak uang. Dia menatap Luan dan berkata, sepertinya kamu sudah keluar selama lebih dari setahun. Kamu telah banyak menabung. Luan tersenyum pahit dan berkata, itu saja. Lupakan saja, kamu bisa menggunakannya sendiri. Liu Yi melambaikan tangannya dan mengeluarkan dua lembar kertas dari samping. Dia berkata, tanda tangani. Luan terkejut dan bertanya, apa ini? Kontrak. Liu Yi berkata dengan singkat, setelah menanda tangani, kamar dagang al-kait akan menjadi milik Anda 100%. Tentu saja, ketika Anda tidak ada, itu akan menjadi milik saya 100%. Luan terkejut dan dengan cepat berkata, kamar dagang al-kait selalu dikelola olehmu. Bagaimana ini bisa terjadi? Lagipula, aku selalu berada di luar, dan aku tidak kekurangan uang. Jangan bicara omong kosong. Liu Yi melambaikan tangannya dan berkata langsung, tanda tangani dan tinggalkan hadiah untukku, atau kamu pergi dan tidak meninggalkan apapun untukku. Petik 2. Petik 2. Melihat Liu Yi yang tiba-tiba kuat, yang sepertinya tidak bercanda, setelah ragu-ragu untuk beberapa saat, Luan tidak punya pilihan selain menanda tangani. Setelah menanda tangani kontrak, Luan berpikir sejenak dan berkata, saya ingin memberi culing kesepakatan bisnis agar dia bisa menjalani kehidupan yang baik di masa depan. Kamu adalah pemiliknya, kamu memiliki keputusan akhir. Liu Yi mengambil kontrak dan tersenyum. Dia mencondongkan tubuh lebih dekat ke Luan dan berkata, sekarang, aku juga salah satu dari orang-orangmu. Petik 2. Petik 2. Tiba-tiba, wajah Luan menjadi sangat merah. Saat dia hendak melarikan diri, Liu Yi tiba-tiba mengeluarkan sebuah kotak besar dari samping. Kotak ini hanya berisi uang. Nilai kotak ini 10 kali lebih tinggi dari sekotak koin emas. Kamu di luar, tidak ada gunanya memberimu uang kertas yang digunakan di kerajaan tengah malam. Lebih baik membawa uang itu bersamamu. Liu Yi berkata, ada sekitar 20 ribu koin emas di sini. Ambil dan gunakan. Jangan katakan apapun untuk menolak. Luan terkejut. Melihat kotak yang penuh dengan uang, hatinya bergetar, tetapi dia tetap menyimpannya di dalam cincinnya. Dia tidak memberi Liu Yi hadiah, tetapi Liu Yi memberinya dua hadiah besar. Ini membuatnya merasa bersalah. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa yang diinginkan Liu Yi adalah rasa bersalahnya. Dengan cara ini, dia akan selalu memikirkannya. Dan memikirkannya adalah hadiah terbaiknya. Ayo pergi. Liu Yi berkata sambil tersenyum, ingatlah untuk kembali menemui kamar dagang dan wanitamu. Petik 2. Petik 2. Luan menatap Liu Yi. Dia merasa jika dia terus seperti ini, dia akan digoda oleh wanita ini. Jadi, dia cepat-cepat lari dengan wajah merah. Namun, setelah Luan pergi, senyum di wajah Liu Yi berangsur-angsur menjadi tenang. Dia menyentuh wajahnya dan menemukan bahwa wajahnya juga sangat panas. Bagaimana dia bisa malu setelah menggoda anak ini? Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Keesokan harinya, dini hari. Luan bangun sangat pagi. Sebelum langit cerah, dia sudah mengepak barang bawaannya. Ketika dia membuka pintu dan hendak pergi, tubuhnya tiba-tiba membeku. Dia berbalik dan melihat asrama di belakangnya. Ini adalah satu-satunya tempat yang membuatnya merasa seperti di rumah sendiri. Namun, ini bukan tempat di mana dia harus tinggal. Mengambil nafas dalam-dalam, mata Luan tidak ragu-ragu. Dia menutup pintu dan berjalan keluar di bawah sinar bulan. Namun, saat Luan mengendarai kudanya melewati Starfire Academy dan hendak keluar melalui pintu masuk utama, dia tiba-tiba terpana. Hai, Luan cepat-cepat berteriak, karena di depan pintu masuk utama Akademi, sebenarnya ada sekelompok orang. Ada Dekan, Guru, Gao Dasan dan yang lainnya. Ada juga Kong Yan, Liu Yi, Chu Ling. Semua orang yang dia kunjungi kemarin sebenarnya ada di sini. Melihat ini, hati Luan tergerak. Dia dengan cepat turun dari kudanya dan berjalan di depan semua orang. Melihat semua orang, dia berkata, kalian semua. Karena kamu pergi, kami harus mengirimmu pergi. Dekan tersenyum dan berjalan ke depan. Kemarin kamu pulang terlambat. Kami tidak sempat menanyakan kapan kamu pergi dan dari gerbang mana kamu keluar. Kami takut membangunkan Anda ketika kami menunggu di luar asrama Anda, jadi kami semua menunggu Anda di sini. Lagi pula, semua orang tidak membicarakannya. Kita semua setuju. Han Ying berkata sambil tersenyum. Hati Luan bergetar. Dia menatap sekelompok orang di depannya dengan takjub. Tanpa sadar, matanya menjadi merah. Star Fire City akan selalu menjadi rumahmu. Li Hong Tang juga berjalan keluar dan berkata dengan lantang kepada Luan, di masa depan, tidak peduli seberapa kuat dirimu, jangan pernah melupakan tempat ini. Juga, jangan lupa untuk kembali dan melihatnya. Luan memandang Li Hong Tang dan kemudian ke orang-orang di sekitarnya. Liu Yi juga menatapnya. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, ada senyum di wajahnya. Namun, ada sedikit kepahitan di senyum itu. Akhirnya, Luan menaiki kudanya lagi. Kali ini, dia sudah berdiri di luar pintu masuk utama akademi. Dia berbalik dan melihat orang-orang di belakangnya. Mengambil nafas dalam-dalam, dia berkata dengan keras, aku pasti akan kembali. Semuanya, harap berhati-hati. Setelah mengatakan ini, Luan tidak berlama-lama. Dia berbalik, berteriak dan pergi dengan kudanya. Seekor naga bukanlah hal yang dangkal. Ambisi seorang pria adalah melakukan perjalanan jauh. 459. Luan mengendarai kudanya melewati Meteor Trail City dan pergi dari utara kota. Tadi malam, pria dalam kabut hitam telah menjelaskan kepadanya secara rincin bagaimana cara mencapai gerbang api suci, cara menggunakan gerbang api suci, dan lokasi spesifik gerbang api suci. Sekarang, Luan harus melakukan semuanya sendiri. Sebenarnya cara membuka aray itu sangat sederhana. Sama seperti gerbang alam abadi yang menggunakan Immortal Key, gerbang api suci menggunakan api suci. Pria dalam kabut hitam mengatakan bahwa untuk susunan teleportasi seperti itu, pencipta akan memilih sesuatu yang hanya dia ketahui sebagai kondisi pembukaan. Dan roda nasib adalah kunci terbaik. Di dunia ini, ada beberapa susunan teleportasi publik. Susunan itu sebagian besar dikendalikan oleh beberapa keluarga besar di beberapa benua dan digunakan untuk menghasilkan uang. Adapun negara-negara kecil seperti Kerajaan Tengah Malam dan Kerajaan Tian Cheng, mereka secara alami tidak memilikinya. Gerbang api suci berada di Pegunungan Gongsu di luar kota. Pegunungan Gongsu membentang ratusan ribu mil dan sangat dalam. Bahkan pria berkabut hitam itu telah memperingatkannya berkali-kali untuk tidak pergi jauh ke pegunungan. Jelas ada binatang aneh yang kuat di dalamnya. Untungnya, gerbang api suci tidak dipasang di tempat yang dalam, melainkan di gunung ketiga di utara. Ketika Luan berdiri di kaki Pegunungan Gongsu dan mendaki pegunungan lagi, dia hanya bisa menghela nafas. Pertama kali dia memasuki pegunungan adalah bergabung dengan kelompok riset dan perburuan. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk naik gunung untuk mengambil kantong air yang ditinggalkan oleh Kong Yan. Untuk kantong air itu, dia hampir kehilangan nyawanya. Bahkan setelah itu, setiap kali dia memasuki pegunungan Gongsu, itu sangat berbahaya. Kedua kera berlengan baja itu hampir membunuhnya. Sekarang dia masuk lagi, dia sedikit lebih percaya diri. Dia menunggang kudanya ke gunung pertama di jalur gunung. Mungkin karena pagi hari, dia tidak menemukan binatang aneh apapun di sepanjang jalan. Dia juga menghela nafas lega. Dibandingkan dengan pertempuran, dia lebih memilih keamanan. Tadi malam, pria dalam kabut hitam telah memperingatkannya berulang kali bahwa kecuali nyawanya dalam bahaya, dia tidak boleh menggunakan alam dewa iblis. Oleh karena itu, jika dia benar-benar menemukan binatang aneh yang tidak bisa dia kalahkan, dia tidak ingin memaksa masuk. Sebaliknya, dia ingin melarikan diri dan mencari kesempatan untuk masuk lebih dalam. Namun, sepertinya surga memperhatikannya. Ketika dia menunggang kudanya ke gunung kedua, dia masih tidak menemukan binatang aneh apapun. Aneh, apakah peruntungannya sebagus itu? Ternyata, peruntungannya memang sangat bagus. Ketika dia berhasil berdiri di gunung ketiga, dia tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Dia merasa bahwa semua keberuntungannya baru-baru ini telah habis hari ini. Dia telah bersiap untuk pertempuran besar, tapi sepertinya dia tidak membutuhkan apapun sekarang. Setelah berjalan beberapa saat, Luan segera tiba di tempat yang disebutkan oleh pria berkabut hitam itu. Melihat padang rumput kosong di depannya, Luan bukan lagi seseorang yang belum pernah melihat formasi sebelumnya. Dia segera melepaskan api suci surga ke-9. Saat api suci surga ke-9 muncul, ruang di sekitarnya mulai menjadi tidak stabil. Di bawah panggilan sembilan surga sein api, sebuah arai api besar muncul di depan mereka. Ketika Luan melihat formasi susunan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Pintu ini benar-benar diselimuti api. Jika orang biasa masuk, mereka mungkin akan mati terbakar oleh api. Luan memandang pintu dengan canggung, lalu berbalik untuk melihat kudanya. Sepertinya dia tidak bisa membawa kudanya masuk. Memikirkan hal ini, Luan hanya bisa menatap ma dan berkata, pergilah, kembalilah ke Starfire Academy. Setelah mengatakan ini, Luan menepuk punggung kudanya. Segera, kuda itu meringkik dan berlari keluar. Berbalik, Luan melihat ke gerbang api suci di depannya, menarik napas dalam-dalam, dan melangkah masuk. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Faktanya, gerbang api suci bahkan lebih mendominasi daripada gerbang alam abadi. Ketika Luan keluar dari gerbang api suci, dia hampir jatuh telungkuk. Dia benar-benar ditendang keluar dari pintu dan mendarat dengan keras di tanah. Batuk, batuk, Luan buru-buru bangkit dari tanah dan menyeka debu dari wajahnya. Musim gugur ini membuatnya makan banyak debu. Namun, gerbang api suci ini tampaknya lebih cepat daripada gerbang alam abadi. Dia merasa bahwa dia bahkan belum memasuki gerbang api suci selama dua napas sebelum dia ditendang keluar. Saat ini, dia juga berada di hutan. Hutan ini sangat dalam, Luan berdiri di lembah dan tidak dapat menemukan arahnya. Namun segera, dia datang ke puncak gunung dan melihat sekeliling. Segera, dia melihat kota yang sangat megah. Ketika dia melihat kota ini, Luan terkejut. Dia bahkan melihatnya dengan takjub. Bangunan-bangunan di sana berbeda dari semua yang dia lihat sejauh ini. Setiap bangunan setidaknya setinggi sepuluh kaki. Gedung-gedung berdiri tegak, melihatnya dari puncak gunung, membuat orang merasa tertindas. Dan di sisi lain kota, Luan memang melihat sebuah danau. Namun, danau itu sebagian besar diblokir oleh kota. Selain itu, sepertinya satu-satunya cara untuk melewatinya juga diblokir. Ini membuat hati Luan bergetar. Mungkinkah danau ini sekarang berada di bawah pengelolaan kota? Jika itu masalahnya, maka itu akan merepotkan. Luan sedikit mengernyit dan segera bergegas menuju kota. Sebelum datang ke sini, Luan bertanya kepada orang di kabut hitam ini negara apa. Namun, orang dalam kabut hitam mengatakan bahwa sudah lama sejak dia datang ke sini. Dia mungkin tidak tahu berapa banyak negara dan dinasti yang pernah dia kunjungi. Oleh karena itu, tidak ada gunanya dia mengetahuinya. Setelah menuruni gunung, Luan menemukan bahwa di depannya ada dataran tak berujung. Di dataran, ada jalan yang sangat lebar yang mengarah langsung ke kota. Di kedua sisi jalan, ada sebuah patung batu yang ditempatkan dengan jarak tertentu. Patung batu itu adalah monster, monster yang belum pernah dilihat Luan sebelumnya. Samar-samar, Luan merasa perjalanan ini tidak sesederhana itu. Itu sangat jauh dari kaki gunung ke kota. Hari sudah siang, Luan menghabiskan sejumlah uang untuk menangkap kereta dan mengikutinya ke kota. Di gerbong, Luan mencoba berbicara dengan orang-orang di dalamnya. Bolehkah saya bertanya kota apa yang ada di depan kita? Luan menatap orang yang ada di kereta dan bertanya. Orang ini adalah pemilik kereta, seorang pedagang. Dia memandang Luan muda dan bertanya, kamu bukan orang lokal. Tidak, Luan tersenyum dan berkata, saya suka bepergian. Saya tidak tahu bagaimana saya datang ke sini. Saya tidak tahu apa-apa tentang tempat ini. Mendengar ini, pedagang itu sedikit mengernyit. Dia memandang Luan dan berkata, aku telah melihat banyak orang yang bepergian, tapi aku belum pernah melihat yang semudah dirimu. Mendengar ini, Luan tersenyum tapi tidak mengatakan apapun. Melihat Luan tidak menjawab, pedagang itu tidak tertarik untuk bertanya lebih lanjut. Dia berkata langsung, di depan kita ada Purple Lake City. Ada sebuah danau besar di sebelahnya yang disebut Danau Ungu, karena itulah namanya. Danau Ungu, Luan terkejut dan bertanya, apakah danau itu berwarna ungu? Bagaimana mungkin, mendengar ini, pedagang itu memutar matanya ke arah Luan dan berkata, Danau itu adalah danau biasa. Disebut Danau Ungu karena penguasa kota pertama yang mendirikan kota ini menamainya Danau Ungu. Oleh karena itu, disebut kota Danau Ungu. Mendengar ini, Luan tiba-tiba menyadari dan mengangguk. Dia tidak ingat bahwa orang dalam kabut hitam mengatakan bahwa danau itu berwarna ungu. Dia berpikir bahwa dia telah datang ke tempat yang salah. Melihatmu, aku khawatir kamu tidak tahu aturan Purple Lake City. Pedagang itu melihat ekspresi terkejut Luan dan bertanya. Luan terkejut dan mengangguk. Aku benar-benar tidak tahu. Apakah ada aturan khusus? Tentu saja. Pedagang itu berkata dengan samar, Pertama-tama, saya harus memberitahu Anda bahwa kota Danau Ungu bukan milik negara manapun di sekitarnya. Kota Danau Ungu adalah kota Danau Ungu dan penguasa kota adalah langit di sini. Di kota banyak aturan yang berbeda dengan dunia luar. Misalnya hanya boleh satu suami dan satu istri. Suami-istri itu setara dan tidak bisa diperlakukan berbeda. Tentunya jika Anda tidak berencana untuk menikah dan memiliki anak di kota ini, Anda tidak perlu mengingat peraturan tersebut. Kepala Luan sakit ketika dia mendengar kata-kata yang tidak relevan dari pedagang itu. Namun, informasi ini memang membuatnya penasaran. Bagaimanapun, itu sangat berbeda dari dunia luar. Namun, meski kamu tidak berencana menikah dan punya anak di sini, kamu harus ingat untuk menghormati wanita. Pedagang itu memandang Luan dan berkata lagi, tidak peduli dari negara mana kamu berasal, jika kamu tidak menghormati wanita di sini, kamu akan dihukum. Kamu tidak akan bisa melarikan diri. Luan terkejut ketika mendengar ini. Tampaknya aturan Purple Lake City lebih ketat dari yang dia kira. Meskipun kota itu tampak sangat dekat, sebenarnya sangat jauh. Di tengah jalan, Luan melihat patung-patung batu binatang aneh yang muncul dari waktu ke waktu. Dia tidak bisa tidak bertanya, apa patung batu ini? Pedagang itu melihat keluar jendela dan berkata dengan samar, binatang aneh peringkat 6, tunggangan penguasa kota. Apa? Luan terkejut dan bertanya dengan kaget, mungkinkah penguasa kota itu juga seorang guru surgawi peringkat 6. Omong kosong, kalau tidak, bagaimana dia bisa memiliki binatang aneh peringkat 6 sebagai tunggangannya dan menempati kota. Pedagang itu memandang Luan seolah-olah dia sedang melihat orang idiot dan berkata, lagi pula, penguasa kota adalah seorang wanita. 460. Akhirnya, setelah melakukan perjalanan sepanjang sore, Luan mengikuti konvoy ke kota Danau Ungu pada malam hari. Ketika dia sampai di gerbang kota Purple Lake City, dia sekali lagi terkejut. Tembok kota Danau Ungu tingginya setidaknya 10 kaki, sebanding dengan tembok ibu kota kekaisaran negara Tian Cheng. Yang lebih tidak biasa lagi adalah semua dindingnya terbuat dari baja, tanpa bekas tanah atau batu. Dari dalam ke luar, itu padat. Gerbang kota juga selebar 3 kaki. Melihat dari luar, itu memberikan perasaan yang sangat menindas. Di luar gerbang kota, para prajurit yang menjaga kota juga mengenakan baju baja. Seluruh tubuh mereka terbungkus rapat, hanya mata mereka yang terlihat. Luan menghirup udara dingin dalam skala seperti itu. Namun, apa yang benar-benar mengejutkan Luan belum datang. Ketika dia berhasil memasuki kota Danau Ungu dengan konvoy, dia terkejut menemukan bahwa setiap bangunan di sini terbuat dari baja. Setiap pavilion yang tinggi terbuat dari baja. Bahkan lempengan batu di tanah itu sama, seluruhnya dilapisi dengan baja. Ini menyebabkan tanah menjadi sangat datar dan bersih. Lebih penting lagi, seluruh kota memiliki warna yang hampir sama, warna baja. Setelah memasuki kota, Luan meninggalkan konvoy. Dia berdiri di kota dan melihat pemandangan sekitarnya dengan kaget. Setiap pavilion sangat tinggi sehingga dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Gedung-gedung tinggi ini berdiri tegak, hampir menutupi langit dan matahari. Namun, orang-orang yang tinggal di sini masih tertib. Orang-orang berjalan di jalanan, berbicara dan tertawa, seolah-olah mereka sudah terbiasa hidup di sini. Terlebih lagi, setelah melihat-lihat sebentar, dia menemukan bahwa pria dan wanita di sini sangat setara. Mereka harus saling membungkus saat bertemu. Saat ini, bulan sudah muncul di langit. Melihat bulan yang sangat dingin di kota, Luan sedikit mengernyit dan menemukan sebuah penginapan untuk ditinggali terlebih dahulu. Setelah bertanya kepada beberapa orang yang lewat, Luan dengan cepat menemukan sebuah penginapan. Ketika dia berdiri di depan penginapan, dia mengangkat kepalanya dan melihat pavilion yang sangat tinggi. Tinggal di puncak gunung seharusnya menjadi pengalaman yang unik, bukan? Memikirkan hal ini, Luan tidak lagi ragu dan berjalan masuk. Orang yang menerimanya adalah seorang wanita yang sangat cantik. Ketika dia melihat Luan berjalan mendekat, dia berkata dengan sopan, Maaf, ada yang bisa saya bantu. Tinggal di penginapan, kata Luan. Oke, wanita itu tersenyum dan dengan cepat menyelesaikan masalah untuk Luan. Kamar-kamar di sini lebih mahal daripada di luar, tetapi hanya dengan melihat pavilion, itu sepadan. Segera, Luan tiba di pavilion. Luan awalnya mengira akan sangat merepotkan untuk mendaki dari bawah ke atas, tetapi itu sama sekali berbeda. Ada platform yang ditinggikan di sini, dan di bagian bawah platform, ada inti kristal. Di samping peron, ada seorang guru surgawi yang bertugas menaikkan dan menurunkan peron. Saat Luan berdiri di atasnya, platform itu dengan cepat terangkat. Hanya dalam beberapa saat, dia telah naik ke ketinggian sebuah pavilion yang tingginya 20 kaki. Saat Luan masuk ke dalam gedung dan menoleh ke belakang, dia masih merasa ragu. Berjalan ke dalam gedung, guru surgawi adalah ruang tamu. Luan melihat ke kamar tamu yang mewah. Itu tidak jauh berbeda dari luar, jadi dia lega. Dia memesan makan malam sederhana untuk pelayan. Setelah memikirkannya, dia mengeluarkan beberapa emas dan berkata, Aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Bolehkah? Ketika pelayan itu melihat emas yang berat di tangan Luan, dia tersenyum dan berkata, Tentu saja bisa. Adalah tugasku untuk melayani para tamu. Luan tersenyum dan menyerahkan emas itu kepada pelayan dan bertanya, Sebenarnya, saya datang ke sini karena saya mendengar dari negara lain bahwa Danau Ungu di sini memiliki peluang besar. Saya tidak tahu apakah ada aturan di Danau Ungu. Bisakah saya pergi ke sana sendiri? Setelah pelayan mengambil emas dari Luan, dia mendengar pertanyaan Luan dan terkejut. Dia memandang Luan dari ujung kepala sampai ujung kaki dan bertanya, Apakah kamu seorang guru surgawi? Luan, mendengar ini, menganggup dan berkata sambil tersenyum, Aku hanya seorang guru surgawi level 1. Aku datang ke sini untuk mencoba keberuntunganku. Ketika pelayan mendengar kata-kata Luan, dia terkejut. Bahkan jika dia adalah master surgawi level 1, usia Luan masih terlalu mudah. Tiba-tiba, pelayan itu memandang Luan dengan cara yang berbeda. Kekuatan selalu merupakan hal terbaik. Untuk menjawab pertanyaanmu, orang luar tidak diperbolehkan memasuki Danau Ungu. Dikelola oleh kediaman Tuan Kota. Siapapun yang ingin masuk ke Purple Lake harus pergi ke City Lords Mansion untuk mendaftar. Jika tidak, mereka tidak akan bisa masuk. Ucap pelayan itu dengan hormat. Aplikasi, Luan terkejut dan bertanya, bagaimana cara melamar? Apakah mudah melamar? Jika kamu ingin melamar, kamu bisa langsung pergi ke City Lords Mansion. Di City Lords Mansion, ada tempat khusus untuk lamaran. Syarat aplikasinya adalah orang yang masuk harus menjadi guru surgawi dan membayar biaya seribu emas. Pembantu itu berkata, namun, proses peninjauan akan memakan waktu dua bulan. Apalagi, seluruh proses memasuki Danau Ungu hanya bisa dilakukan di pinggiran Danau Ungu. Apa? Ketika Luan mendengar ini, dia langsung mengerutkan kening. Peninjauan akan memakan waktu dua bulan. Dia tidak punya banyak waktu untuk dihabiskan di sini. Kalau begitu bolehkah saya bertanya, apakah ada cara lain untuk memasuki Danau Ungu? Luan berpikir sejenak dan bertanya lagi. Ada caranya, tapi agak sulit. Pelayan itu berkata, ada tiga cara lain. Cara pertama adalah agar kamu menjadi anggota kediaman Tuan Kota dan digunakan oleh kediaman Tuan Kota. Danau Ungu secara alami akan dibuka untukmu. Ketika dia mendengar ini, Luan semakin mengernyit. Secara alami, dia tidak akan tinggal di sini. Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Dia bertanya, bagaimana dengan dua cara lainnya? Cara kedua adalah agar setiap keluarga atau kamar dagang di Kota Danau Ungu memiliki kesempatan untuk memasuki Kota Danau Ungu. Jika Anda bisa membuat mereka memberi Anda kesempatan, Anda juga bisa masuk. Namun, keluarga ini memperlakukan kuota sebagai harta. Ketika Luan mendengar ini, dia sedikit mengernyit. Tentu sulit mendapatkan kuota dari tangan orang lain. Dia bertanya, bagaimana dengan cara terakhir? Cara ketiga sedikit lebih sulit. Pelayan itu berkata, setiap tiga bulan, Tuan Kota akan membuka Danau Ungu. Saat itu, setiap orang yang datang ke sini dari seluruh dunia akan mengikuti kompetisi. Hanya mereka yang berada di tiga besar akan memiliki kesempatan. Sebuah kesempatan, Luan tercengang dan bertanya, apakah itu berarti aku bisa pergi ke Danau Ungu? Tentu saja tidak. Pelayan itu tersenyum dan berkata, hanya saja jika ada kesempatan, Tuan Kota akan mengirim seseorang untuk mengevaluasi kalian bertiga. Hanya mereka yang telah dievaluasi yang bisa masuk. Terkadang, Tuan Kota sendiri yang akan mengevaluasi Anda. Ketika dia mendengar kata-kata pelayan itu, Luan tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun. Evaluasi Memasuki Danau Ungu membutuhkan evaluasi. Ketika Luan mendengar ini, dia mengerutkan kening. Dia tidak berpikir bahwa memasuki Danau Ungu akan sangat merepotkan. Dia berpikir bahwa dia bisa masuk hanya dengan datang ke sini. Apalagi, Danau Ungu terlihat sangat besar. Mungkinkah semua pintu masuk diblokir dan tidak ada cara lain untuk masuk? Pelayan itu tampaknya telah melihat emosi Luan dan berkata dengan sopan, tamu yang terhormat, saya harus mengingatkan Anda bahwa banyak tamu berpikir untuk menyelinap ke Danau Ungu. Namun, tidak ada dari mereka yang keluar hidup-hidup. Ketika Luan mendengar ini, hatinya bergetar dan dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah pelayan itu. Ekspresi pelayan itu normal, dia hanya memiliki senyum di wajahnya, tetapi peringatan di matanya sangat jelas. Selain itu, dari nada suara pelayan, sepertinya dia tidak berbohong. Tampaknya rumah Tuan Kota benar-benar memiliki cara untuk mengendalikan seluruh Danau Murni. Ketika dia memikirkan hal ini, Luan menarik nafas dalam-dalam dan bertanya kepada pelayan itu, bolehkah saya bertanya kapan kompetisi berikutnya? Dalam setengah bulan, belum terlambat untuk mendaftar sekarang. Pelayan itu tersenyum dan berkata, namun, saya memiliki sesuatu untuk mengingatkan Anda. Sebagian besar orang yang berpartisipasi dalam kompetisi adalah Master Surgawi Level 3 dan Level 4. Bahkan Master Surgawi Level 5 kadang-kadang memiliki kesempatan untuk ikut bersenang-senang. Oleh karena itu, menurut saya Anda tidak perlu terlalu memikirkan kompetisi. Lebih baik melamar. Ketika Luan mendengar ini, hatinya tenggelam. Namun, dia tersenyum dan berkata, saya mengerti. Terima kasih atas pengingatnya. Ketika pelayan mendengar ini, dia menunjukkan senyum khasnya dan berkata, saya akan bertugas di koridor luar. Jika Anda membutuhkan saya, hubungi saya kapan saja. Luan tersenyum dan berkata, oke. Tersenyum dan berkata, saya akan menunjukkan saya. Tersenyum dan berkata, saya akan menunggu teman-tersenyum dan berkata, saya akan menunggu teman-tersenyum. Terima kasih atas pengingatnya. Terima kasih.